Setelah melemparkan empat elemen root ke dalam kuali pil, Su yang segera mulai membersihkan kotoran di dalam akar sebelum mencampurnya dengan bahan lainnya. Beberapa menit kemudian, four elements root benar-benar tercampur dengan bahan lainnya. Beberapa menit kemudian, Su yang berkata, kamu bisa berhenti sekarang. Mendengar kata-katanya, Zu Mengi mengambil azure flames miliknya. Namun, Su yang terus mengendalikan api alkimia selama satu menit sebelum secara bertahap membuat apinya mengecil sampai benar-benar menghilang. Dia kemudian melepas tutup kuali pil dan mengambil pil hijau pucat dari dalam. Pil jenis apa itu? Zu Mengi bertanya padanya setelah itu dengan keringat di dahinya. Itu adalah pil yang akan memperkuat kekebalan seseorang terhadap racun dan semua zat beracun, kata Su yang. Mengapa Anda membutuhkan pil seperti itu? Su Mengi mengangkat alisnya dengan sikap bingung. Ceritanya panjang, jadi kamu harus bertanya pada mereka. Su yang menunjuk ke keluarga Sye dengan tatapannya. Dia kemudian melanjutkan, Ngomong-ngomong, sekarang aku punya pilnya, kita bisa memasuki hutan terbengkalai kapan saja. Aku akan memberi kalian waktu untuk bersiap. Sementara itu, aku akan memeriksa ginseng darah iblis. Apakah Anda membutuhkan salah satu dari kami untuk ikut dengan Anda? Sye Singfang bertanya padanya. Tidak, tidak apa-apa. Aku hanya akan memanen ginseng darah iblis sebelum kembali lagi. Tidak akan memakan waktu lebih dari setengah jam. Begitu aku kembali, kita bisa membicarakan tentang hutan terbengkalai. Sye Singfang mengangguk. Su yang meninggalkan ruangan tidak lama kemudian. Haruskah saya menunjukkan kamar tamu? Sye Singfang bertanya pada Su Mengi dan dua orang lainnya sesudahnya, dan mereka mengangguk. Begitu Su Yang meninggalkan kota Salju, dia terbang langsung ke wilayah selatan, tempat persembunyian bandit itu. Namun, ketika dia mendekati lokasi, dia melihat sekelompok orang berdiri di sekitar area yang dia coba tuju, dan mereka tampaknya adalah murid muda dari suatu sekte. Su Yang memutuskan untuk turun tepat di depan murid-murid ini, dan ketika mereka melihat Su Yang, mereka dengan cepat berkata kepadanya, berhenti di situ. Jangan mendekat, mendengar kata-kata mereka, Su Yang melihat ke kiri dan ke kanan, hampir seperti sedang mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia kembali untuk melihat murid-murid sebelum berbicara dengan suara bingung, Jika mataku tidak mempermainkanku, kami saat ini di luar, bukan rumahmu, jadi siapakah kamu untuk menyuruhku menjauh? Apa kau tidak tahu dengan melihat seragam kami? Apa kau buta, salah satu murid dengan cepat menanggapi dengan permusuhan? Petik 2, petik 2, Su Yang melihat seragam mereka dengan ekspresi serius di wajahnya, bahkan menyipitkan matanya. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya beberapa detik kemudian, aku tidak tahu. Siapa kalian? Murid itu segera mengomel, kamu tidak dapat mengenali seragam sekte formasi bintang emas. Apakah kamu telah hidup di bawah batu hampir sepanjang hidupmu? Sekte formasi bintang emas, belum pernah mendengar tentang kalian, idiot. Su Yang berkata dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Beraninya kamu, tepat saat murid itu mengambil langkah menuju Su Yang dengan ekspresi yang tampak agresif di wajahnya, suara lain bergema, ada apa keributan itu? Murid itu segera menghentikan gerakannya dan berbalik untuk membungkuk pada lelaki tua yang berjalan ke arah mereka. Sekte Master Kian, murid-murid di sana membungkuk padanya, orang tua yang dikenal sebagai Master Sekte Kian memandang Su Yang dengan cemberut di wajahnya, dan dia berbicara beberapa saat kemudian, Apa tujuanmu di sini, anak muda? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa tempat ini telah ditempati oleh Sekte Formasi Bintang? Emas, karena lelaki tua itu hanya berada di puncak alam roh bumi, dia tidak dapat merasakan basis budidaya alam roh surgawi Su Yang, maka sikapnya yang acuh tak acuh. Saya harus menanyakan pertanyaan itu, apa yang dilakukan sekelompok orang dari Sekte Anta Berantah? Sejauh yang saya ketahui, hanya ada gua kosong di sana, kata Su Yang sambil menunjuk ke gua di belakang mereka. Jangan menempelkan hidungmu di tempat yang bukan tempatnya, dan beraninya kamu menyapa Master Sekte begitu saja. Apa kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Murid itu segera berteriak padanya. Orang tua itu, bagaimanapun, tetap tenang, murid saya benar. Anda tidak boleh menempelkan hidung Anda di tempat yang bukan miliknya. Ini adalah urusan Sekte Formasi Bintang Emas. Saya tidak tahu siapa Anda atau Sekte mana Anda milik, tapi kamu harus pergi sebelum aku mengetahuinya, atau, atau apa. Su Yang berdiri di sana dengan senyum santai di wajahnya, sepertinya tidak mau pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Orang muda hari ini tidak menghormati orang yang lebih tua. Baiklah, karena kamu bersikeras untuk tinggal di sini, aku akan membantumu. Orang tua itu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan beberapa detik kemudian, penghalang semi-transparan kecil dalam bentuk kotak muncul di sekitar Su Yang, menjebaknya di dalam. Ini, Su Yang melihat keformasi kecil dan tipis yang mengelilinginya dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Hahaha, Anda telah mengacaukan diri Anda sekarang. Itu adalah formasi menjerat. Anda sekarang terjebak di dalam, dan kecuali Sekte Master Kian membantu, Anda tidak akan bisa pergi. Murid-murid di sana mulai tertawa keras setelah melihat situasi Su Yang. Jangan khawatir, anak muda. Aku tidak akan membunuhmu. Namun, karena tidak mematuhi yang lebih tua, aku harus menghukummu sedikit. Oleh karena itu, aku akan membuatmu terjebak di dalam formasi sampai kamu bertobat dari kesalahanmu, kata Sekte Master Kian. Pokoknya, aku akan kembali mengerjakan formasi mendalam di gua. Sekte Master Kian kemudian berbalik dan mulai berjalan kembali ke gua. Hahaha, namun, tawa Su Yang yang tiba-tiba segera menghentikan lelaki tua itu. Apa yang lucu? Anak muda, apakah kau sudah gila? Bahkan belum satu menit pun sejak kau terjebak. Sekte Master Kian berkata kepadanya dengan alis terangkat, bingung dengan reaksi Su Yang. Setelah tertawa sejenak, Su Yang menyeka air mata di matanya sebelum berbicara. Jadi kamu bisa melihat formasi di dalam gua, ya? Kamu tidak setengah buruk, setidaknya aku akan memberimu itu. Kamu juga tahu tentang formasi. Sekte Master Kian dengan cepat mengerutkan kening. Formasi di dalam gua sangat kuat, begitu kuat sehingga hanya dia yang bisa melihatnya dan tidak ada orang lain. Dan bahkan teman-temannya yang ahli formasi top di dunia ini tidak bisa melihatnya. Faktanya, dia hanya menemukannya secara kebetulan. Ya, saya tahu, dan menilai dari kata-kata Anda barusan, saya dapat berasumsi bahwa Anda mencoba untuk memecahkan formasi. Namun, saya punya kabar buruk untuk Anda. Satu, Anda tidak akan dapat memecahkan formasi itu bahkan jika Anda mencoba berapa lamapun yang tersisa dalam hidup Anda. Kedua, Anda tidak akan dapat memecahkan formasi bahkan jika setiap ahli formasi di dunia ini bekerja sama selama seribu tahun. Dan terakhir, jika Anda pikir Anda dapat menjebak aku di dalam formasi menyedihkan ini, kamu berada di atas kepalamu. Kamu, siapa kamu? Sekte Master Kian menatapnya dengan mata lebar dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu tidak boleh menempelkan hidungmu di tempat yang bukan miliknya atau kamu bisa terluka. Su yang dengan santai mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menusuk formasi ensnaring dengan jari telunjuknya. Sedetik kemudian, seluruh formasi ensnaring retak seperti cermin sebelum meledak menjadi fragmen kecil yang tak terhitung jumlahnya, mengejutkan semua orang di sana, terutama Master Sekte Kian, yang sangat percaya diri dengan formasinya. Impossible, meskipun aku tidak mengerahkan terlalu banyak kekuatan untuk menciptakan formasi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh junior dengan mudah. Sekte Master Kian mundur selangkah dari keterkejutan, tatapannya dipenuhi ketidakpercayaan. Setelah menghancurkan formasi, Su yang memandang orang tua itu dan berkata, biar kutunjukkan padamu seperti apa formasi menjerat yang sebenarnya. Su yang menjentikkan jarinya di akhir kalimatnya, dan banyak formasi tiba-tiba muncul di sekitar Master Sekte Kian dan murid lainnya di sana. Masing-masing formasi ini memiliki dinding yang setebal bisep orang dewasa, dan ada cukup ruang di dalam formasi ini untuk tidur. I ini, Sekte Master Kian dan murid-muridnya melihat formasi yang mengelilingi mereka dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Namun, ketika mereka menyadari kekuatan formasi ini, mereka tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar mengagumi formasi tersebut meskipun terjebak di dalamnya. Tunggu sebentar, formasi ini, ini sangat familiar bagi yang ada di dalam gua. Jangan bilang kamu yang membuatnya. Kenapa? Untuk tujuan apa kamu membuat formasi yang begitu kuat di sana? Apa kamu bersembunyi? Siapa kamu? Sekte Master Kian segera mulai membombardir Su yang dengan pertanyaan setelah menyadari kebenarannya. Namun, Su yang hanya menggelengkan kepalanya dan mengabaikan lelaki tua itu. Dia kemudian mendekati gua dan masuk ke dalam setelah mengeluarkan formasi dengan mudah. Begitu dia berada di dalam tempat persembunyian para bandit, Su yang segera menyadari bahwa darah yang seharusnya menutupi lantai telah menghilang secara ajaib, hampir seperti seseorang memasuki tempat ini dan membersihkannya. Namun, Su yang tahu betul bahwa ini tidak mungkin, karena formasinya tetap tidak tersentuh, jadi fenomena ini hanya dapat dikaitkan dengan ginseng darah iblis. Su yang kemudian berjalan ke tempat ginseng darah iblis tumbuh terakhir kali, dan seperti yang dia duga, ginseng darah iblis itu sepenuhnya mekar dan siap untuk dipanen. Setelah dengan hati-hati mencabut ginseng darah iblis, Su yang meletakkannya di dalam kotak pengawet yang telah dia siapkan sebelumnya dan menutupnya, menjaga ginseng darah iblis tetap segar untuk selamanya sampai kotak itu dibuka kembali. Begitu dia mendapatkan ginseng darah iblis, Su yang kembali keluar, di mana orang-orang dari sekte formasi bintang emas masih terjebak di dalam formasinya. Hei, keluarkan aku dari sini, apa kamu tahu siapa aku? Sekte Master Kian meneriaki Su yang setelah melihatnya kembali. Saya Kian Liren, ahli formasi nomor satu di Benua Timur. Saya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Sye dan bahkan Tuan Sye sendiri. Su yang berjalan untuk berdiri di depannya dan berbicara dengan suara mengejek, kamu adalah ahli formasi nomor satu di Benua Timur. Sungguh menggelikan, saya mengatakan yang sebenarnya, saya secara pribadi telah membantu dengan penciptaan banyak formasi pertahanan di sekitar Benua Timur. Kata Kian Liren, Su yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ragu bahwa Anda adalah ahli formasi nomor satu di Benua Timur karena Anda dapat melihat formasi saya. Meskipun itu dibuat tahun lalu ketika saya baru saja memasuki roh surgawi rilem, itu masih prestasi yang harus kamu banggakan. Oleh karena itu, aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan membuatmu terjebak di dalam formasi selama sebulan penuh, karena saat itulah formasi akan dinonaktifkan dengan sendirinya. Sebulan penuh, itu gila, kamu tidak bisa melakukan itu padaku. Kian Liren berkata dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Sebagai seorang ahli di puncak alam roh bumi, Anda dapat hidup sepanjang tahun tanpa makanan atau air dengan relatif mudah, jadi Anda akan baik-baik saja. Ada pun murid-murid Anda yang hanya berada di alam roh bumi, amroh yang mendalam. Yah, mereka akan mengaturnya. Meskipun mereka tidak akan mati, mereka pasti akan sedikit menderita. Bagaimanapun, aku orang yang sibuk dengan tempat yang dituju jadi aku akan pergi sekarang. Setelah mengakhiri kalimatnya, Su yang mengambil perahu kayu terbang dan melompat ke atasnya sebelum melaju pergi, mengabaikan teriakan keras yang datang dari belakangnya. Beberapa menit kemudian, dia kembali ke kota salju dengan ginseng darah iblis di tangan. Selamat datang kembali, Su yang. Bagaimana panennya? Apakah kamu berhasil mendapatkan ginseng darah iblis? Sia Singfang bertanya setelah dia kembali. Ya, ginseng darah iblis ada di sini. Su yang menunjukkan kotak pengawetnya tanpa membukanya. Sekarang kita hanya membutuhkan darah purple kilin. Ya, Lord Sia bergumam dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku bisa pergi ke hutan terbengkalai sekarang jika kamu tidak bisa menunggu, kata Su yang kepadanya. Aku ikut denganmu, Su yang. Sia Singfang tiba-tiba berkata, Meskipun saya menghargai tawaran anda, saya pikir akan lebih baik jika anda tinggal di sini dengan semua orang, kata Su yang padanya. Su yang benar, Singer, kamu hanya di alam roh surgawi tingkat pertama. Terlalu berbahaya bagimu untuk berkeliaran di hutan terbengkalai bahkan dengan Su yang di sana. Dan meskipun dia mungkin bisa melindungi dirinya sendiri, kita tidak bisa mengatakan hal yang sama untukmu, Lord Sia menimpali. Biarkan Su yang melakukan tugasnya, Singer. Dia akan baik-baik saja, kata Sia Wang juga. Tapi aku, aku tidak ingin merasa tidak berguna. Sia Singfang mendesah, karena Su yang telah melakukan segalanya untuknya baru-baru ini. Dan karena aku memiliki kemampuan untuk memasuki hutan terbengkalai, aku ingin berada di sana bersamamu, Su yang. Hem, Su yang sedikit menyipitkan matanya, dan dia berbicara setelah hening beberapa saat. Yah, tidak ada salahnya kau bersamaku, karena aku yakin aku akan bisa melindungimu tidak peduli keadaannya. Uh, Mes Tances, hanya saja saya lebih suka jika Anda menjauh dari lingkungan berbahaya secara umum. Saya juga seorang kultifator, Su yang. Sedikit bahaya tidak akan menghentikan saya, atau saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang kultifator. Sia Singfang berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya. Namun, tampaknya ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya, dan bahkan Su yang hampir tidak bisa menangkap petunjuk ini. Kata yang bagus, Su yang mengangguk, dan dia berkata, bisakah seseorang bahkan dianggap sebagai kultifator jika mereka menjauhkan diri dari bahaya sekecil apapun selama sisa hidup mereka. Karena kamu ingin ikut denganku ke hutan terbengkalai, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sia Singfang mengangguk, Ha, aku tahu kamu tidak akan bisa duduk diam. Lord Sia menghela nafas, dan dia mengambil cincin penyimpanan sebelum menyerahkannya pada Sia Singfang. Ada beberapa harta karun yang bisa menyelamatkan nyawa di dalamnya. Jangan ragu untuk menggunakannya jika Anda dalam masalah. Terima kasih, Ayah, Sia Singfang menerima cincin penyimpanan itu. Beberapa waktu kemudian, Sia Wang berkata pada Su yang saat dia bersiap untuk pergi bersama Sia Singfang. Hutan terbengkalai terdiri dari tiga lapisan, menyerupai sekte dengan area terluar, area dalam, dan tengah. Hutan terbengkalai juga sangat luas dengan ratusan juta hektare, dan sebagian besar lahannya belum dijelajahi, terutama batin dan tengah. Maka mengapa saya tidak punya peta untuk Anda? Selanjutnya, meskipun purple kilin dapat ditemukan di seluruh hutan terbengkalai, sarangnya harus berada di tengah hutan terbengkalai. Jika Anda menemukan sarangnya tetapi bukan purple kilin itu sendiri, jangan khawatir, karena setidaknya ia akan kembali. Sekali seminggu, aku seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi kamu harus berhati-hati. Aku sangat sadar bahwa kamu dulunya adalah seorang imortal di kehidupan sebelumnya dengan pengalaman yang luar biasa, dan kamu mungkin salah satu individu terkuat di dunia ini sekarang, tetapi Anda tidak bisa meremehkan hutan terbengkalai, dan satu kesalahan pun akan mengorbankan nyawa Anda. Aku akan mengingatnya, Su Yang menganggukkan kepalanya saat dia melompat ke atas kapal terbang, dan Xie Xingfang mengikutinya. Saya serius, Su Yang, jangan meremehkan hutan terbengkalai. Ke arah mana hutan terbengkalai? Su Yang bertanya pada Xie Xingfang beberapa saat kemudian. Ke arah timur, jawabnya, Su Yang mengangguk sebelum mengendalikan kapal terbang untuk terbang ke arah timur. Begitu Su Yang pergi, Wu Jingjing bertanya pada Xie Wang, Saya mengerti situasinya setelah Xie Xingfang memberi tahu kami tentang kondisinya, tetapi dia tidak menyebutkan hutan terbengkalai ini. Tempat seperti apa itu? Dan seberapa berbahaya sebenarnya itu? Mendengar pertanyaannya, Xie Wang menghela nafas sebelum berbicara. Hutan terbengkalai adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia ini dengan lingkungan beracun yang memaksa bahkan penggarap di level saya menjauh. Sangat berbahaya sehingga kami hanya berhasil menjelajahi beberapa daerah luar setelah seribu tahun dengan apapun di luar yang nyaris tidak tersentuh. Dan sementara beberapa orang berhasil mencapai daerah tengah, kebanyakan dari mereka tidak pernah kembali. Adapun bagi mereka yang cukup beruntung untuk kembali hidup-hidup, mereka hanya dapat mengingat hal-hal yang mereka alami di sana, karena membuat peta untuk tempat itu tampaknya mustahil. Tempat itu berbahaya, kata Zhu Mengyi dengan sedikit cemberut di wajahnya. Ini mungkin berbahaya, tapi tidak perlu mengkhawatirkan Xie Wang. Aku yakin dia akan berjalan-jalan di tempat itu seperti rumahnya sendiri atau semacamnya, kata Wu Jingjing dengan ekspresi tenang di wajahnya. Sementara itu, beberapa ratus ribu mil jauhnya, Xie Wang tiba-tiba menghentikan kapal terbang itu. Jadi ini hutan terbengkalai, Iya, tidak heran mengapa kakekmu terus memperingatkanku, tempat ini memang tempat yang cukup berbahaya, kata Zhu Yang sambil menatap hutan tak terbatas beberapa mil di kejauhan yang juga tertutup. Dalam kabut ungu tebal ini, meski kebal terhadap kabut racun, tubuhku masih gemetar di hadapannya. Hutan terbengkalai, mengapa bahkan ada, Xie Xingfang menghela nafas. Zhu Yang tersenyum dan berkata, ini adalah cara surga membantu kita, penggarap. Meskipun mungkin sangat berbahaya, itu juga sangat bermanfaat bagi mereka yang berani menantangnya. Jika menjadi seorang kultifator itu mudah, yang kuat tidak akan dihormati, dan seseorang tidak akan menuntut rasa hormat. Kebanyakan ahli puncak di dunia saya adalah ahli puncak karena mereka berhasil bertahan dalam situasi yang paling berbahaya dibandingkan dengan yang lain. Begitu, Xie Xingfang menganggu, menemukan apa yang dikatakannya sangat logis. Pokoknya, mari kita coba mencari purple kilin dari sini di mana racun tidak bisa mencapai kita, kata Zhu Yang. Kabut racun mungkin tidak mempengaruhi kita dari atas sini untuk saat ini, tapi begitu kita mencapai bagian dalam, kabut racun juga akan ada di langit, dan kita tidak akan bisa melihat apapun dari atas sini. Selain itu, racunnya kabut juga menghalangi indera spiritual kita, jadi kita tidak akan bisa melihat sekeliling dengan divine sense kita, Xie Xingfang. Menjelaskan kepadanya, tidak apa-apa, mari kita lihat apa yang bisa kita temukan dari luar. Zhu Yang menganggukkan kepalanya saat perahu kayu kecil itu mulai melintasi area luar hutan terbengkalai. Ketika mereka menghabiskan satu jam melihat-lihat area luar, Zhu Yang memperhatikan bahwa ada banyak sekali orang yang menjelajahi hutan terbengkalai. Seperti yang diharapkan dari penggarap, tidak peduli betapa berbahayanya tempat itu, akan selalu ada penggarap yang mau menjelajahinya dengan harapan akan pertemuan yang menguntungkan. Zhu Yang berbicara dengan senyum di wajahnya. Kabut racun di area luar hutan terbengkalai agak tertahankan dengan bantuan beberapa obat dan harta, tetapi masih sangat berbahaya bagi mayoritas penggarap. Faktanya, tingkat kematian hanya dari area luar sangat tinggi. Di atas 70 persen, daerah dalam memiliki tingkat kematian 90 persen, sementara 99 persen orang yang memasuki daerah tengah tidak akan pernah kembali. Xie Singfang berkata, dan dia melanjutkan beberapa saat kemudian, Zhu Yang, dibandingkan dengan tempat paling berbahaya di dunia Anda, betapa berbahayanya hutan terbengkalai. Hahaha, Zhu Yang menertawakan pertanyaannya sebelum berbicara, hutan terbengkalai seperti berjalan-jalan di taman dibandingkan dengan beberapa tempat paling berbahaya di surga. Meskipun tempat ini memang cukup berbahaya bagi mayoritas, selama saat Anda mempersiapkan diri dengan benar, hutan terbengkalai sama sekali tidak menjadi masalah. Di surga-surgawi, bagaimanapun, ada tempat yang akan tetap berbahaya tidak peduli seberapa banyak Anda mempersiapkannya, dan bahkan ada tempat di mana kultivasi Anda tidak dapat digunakan. Misalnya, seperti mencoba memasuki hutan terbengkalai sambil telanjang bulat, atau berenang di laut jade tanpa budidaya apapun. Tidak dapat menggunakan kultivasi Anda. Xie Xingfang menutup mulutnya karena terkejut, karena dia tidak bisa membayangkan melakukan salah satu dari apa yang baru saja dia katakan. Bagaimanapun, hutan terbengkalai mungkin berbahaya bahkan bagi saya jika bukan karena pil kekebalan racun, tapi seperti yang saya katakan, selama Anda siap, tempat ini tidak terlalu buruk, kata Su Yang, dan mereka terus terbang di sekitar wilayah luar. Beberapa jam kemudian, setelah mereka cukup banyak mengitari hutan terbengkalai beberapa kali tanpa melihat purple kilin, Su Yang berkata, ayo pergi ke daerah dalam sekarang. Oke, Xie Xingfang mengangguk. Beberapa menit kemudian, Su Yang menghentikan kapal terbang tepat sebelum kabut racun yang memenuhi udara. Bagaimana menurutmu, Su Yang, akankah pil kekebalan racun bekerja? Sie Xingfang bertanya padanya, Ya, dia mengangguk sebelum melanjutkan, namun, saya berharap bisa menyelamatkan pil itu sampai kita mencapai area tengah, tapi racun ini jauh lebih kuat dari yang saya perkirakan, jadi saya harus mengkonsumsinya sekarang. Berapa lama pil itu bertahan? Sie Xingfang kemudian bertanya padanya, Ini sebagian besar tergantung pada kekuatan racun yang saya hadapi biasanya berlangsung selama tujuh hari. Dalam hal ini, racun ini cukup kuat, jadi pil hanya akan bertahan saya 4 hari sebelum efeknya hilang. Namun, jika racunnya sudah sekuat ini di bagian dalam, saya hanya bisa membayangkan seberapa kuat racun di dekat bagian tengah. Jika kita beruntung, saya akan memiliki waktu paling lama 24 jam sebelum pil menjadi tidak berguna. 24 jam, Jika kita tidak dapat menemukan purple kilin dan mendapatkan darahnya sebelum itu, kita akan mundur untuk sementara waktu. Sie Xingfang menghela nafas. Sesaat kemudian, Su Yang mengambil pil itu dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah menelannya, dia berkata, Ayo pergi. Su Yang segera mengendalikan kapal terbang untuk memasuki kabut racun. Namun, karena kerapatan kabut racun, mereka tidak dapat melihat apapun saat berada di atas kapal terbang, memaksa mereka untuk turun dan berjalan kaki. Begitu mereka mendekati permukaan tanah, mereka mulai terbang, karena jauh lebih cepat daripada berlari dengan kaki mereka, belum lagi genangan zat beracun yang berserakan di mana-mana. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa menit, mereka bertemu dengan binatang spiritual pertama mereka, seekor kadal besar dengan sisik runcing ungu dan dengan kultivasi di puncak alam roh sejati. Itu Bain Lizard. Meskipun hanya di alam roh sejati, air liurnya sangat beracun dan langsung dapat membunuh bahkan seorang kultivator di alam roh surgawi. Xie Xingfang memperingatkannya, dan tepat saat Bain Lizard memperhatikan kehadiran mereka, Su Yang mengayunkan lengannya seolah-olah itu adalah pedang. Suara mendesing, sebuah busur cahaya yang diciptakan oleh Suotki terbang ke Bain Lizard, memisahkan tubuhnya menjadi dua bagian dan membunuhnya bahkan sebelum ia bisa bereaksi. Apa itu tadi? Itu mirip Suot Inten, tapi tidak terasa seperti itu dan itu jauh lebih kuat. Xie Xingfang menangis dalam hati setelah menyaksikan pedangki untuk pertama kalinya. Setelah membunuh Bain Lizard, mereka terus terbang menuju pusat hutan terbengkalai, bertemu dengan binatang spiritual setiap beberapa menit. Namun, Su Yang akan merawat binatang spiritual ini dengan mudah bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, apalagi membalas. Dan saat mereka semakin dekat ke pusat hutan terbengkalai, binatang spiritual juga tumbuh lebih kuat. Namun sayang, sebelum pedangki Su Yang yang kuat, tidak peduli seberapa kuat mereka, karena mereka pasti akan dibunuh olehnya dalam satu serangan. Adapun Xie Xingfang, dia mengikuti Su Yang dari dekat, diam-diam mengagumi sosoknya yang mendominasi dari belakang, tatapannya dipenuhi dengan keajaiban. Setelah melakukan perjalanan selama setengah hari, Su Yang berhenti maju begitu mereka mencapai danau kecil yang tampaknya sangat dalam dengan dasarnya. Apakah ada yang salah dengan tempat ini? Xie Xingfang bertanya padanya ketika dia tiba-tiba berhenti bergerak. Tidak, tapi aku akan segera kembali. Beri aku waktu lima menit. Jika ada yang tidak beres saat aku pergi, segera gunakan harta penyelamat hidupmu dan keluar dari hutan terbengkalai. Setelah mengatakan itu, Su Yang menyelam ke danau misterius ini tanpa penjelasan apapun, sangat mengejutkan Xie Xingfang. Su Yang, Xie Xingfang berteriak keras, tapi sayangnya, Su Yang sudah terlalu dalam di danau untuk mendengarnya. Dengan demikian, Xie Xingfang mulai melihat sekeliling dengan kewaspadaan, dan dia dengan cepat menyadari bahwa tanpa Su Yang di sisinya, hutan terbengkalai segera muncul berkali-kali lebih berbahaya dan menakutkan, dan bahkan suara sekecil apapun akan menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Lebih jauh, satu menit tanpa Su Yang di sisinya terasa seperti satu jam penuh, dan menit kedua terasa lebih lama, sedangkan menit ketiga terasa seperti selamanya. Lima menit yang sangat, sangat lama kemudian, Su Yang muncul kembali dari danau dan kembali ke sisinya. Su Yang, Xie Xingfang menghela nafas lega setelah melihat wajahnya lagi, merasa seperti anak hilang yang bersatu kembali dengan orang tuanya. Apa yang kamu lakukan di danau? Dia kemudian bertanya padanya. Aku minta maaf karena meninggalkanmu sendirian begitu tiba-tiba dan tanpa penjelasan karena aku ingin ini menjadi kejutan. Su Yang menunjukkan padanya benda yang diambilnya dari dasar danau, itu adalah bunga yang indah dengan kelopak berwarna biru dan batang yang bersinar. Ini, Mungkinkah ini? Xie Xingfang menutup mulutnya karena terkejut. Ya, ini adalah bunga luminositas, ini adalah harta langka yang dapat meningkatkan kondisi tubuh seseorang, dan itu akan sangat membantu kultivasi dan tubuh Anda setelah kami menyembuhkan kondisi Anda saat ini. Su Yang berkata sambil mengulurkannya padanya, Kak kamu memberikan ini padaku. Kamu yakin? Ini adalah harta tak ternilai yang muncul hanya sekali 800 tahun yang lalu dan tidak pernah muncul lagi sampai sekarang. Xie Xingfang ragu-ragu untuk menerimanya. Ini mungkin jarang tapi aku tidak menggunakannya, dan karena itu dapat meningkatkan konstitusi seseorang, itu akan sangat menguntungkanmu, kata Su Yang, dan kemudian dia melanjutkan, dan begitu aku kembali ke surga-surgawi, di sana akan ada banyak harta karun yang akan membuat bunga luminositas ini tidak terlihat seperti apapun. Surga-surgawi, Xie Xingfang bergumam dengan suara rendah sebelum menerima bunga luminositas beberapa saat kemudian. Terima kasih, Su Yang. Xie Xingfang berkata padanya sesudahnya. Jangan sebutkan, Su Yang tersenyum. Pokoknya, ayo terus menuju ke tengah. Karena pilku hanya akan bertahan begitu lama, akan lebih baik jika kita mencoba peruntungan di sarang purple kilin, lanjutnya sebelum mulai bergerak lagi. Xie Xingfang menganggu, dan dia mengikutinya lagi. Hampir satu hari kemudian, mereka berhenti lagi. Kami akhirnya sampai di pusat, Su Yang, Xie Xingfang tiba-tiba berkata padanya. Di hadapan mereka, secara tak terduga, tampaknya tidak ada kabut racun, seolah-olah kabut itu tiba-tiba menghilang. Namun, jika mereka melihat ke langit, kabut racun masih ada, dan itu tampak lebih tebal dari kabut racun di area dalam. Meskipun kabut racun tampaknya tidak ada di sana, itu sebenarnya tidak benar. Untuk beberapa alasan, kabut racun transparan di tengah hutan terbengkalai, dan ini telah menipu banyak orang, menyebabkan banyak kematian sebelum orang akhirnya menyadarinya. Situasi sebenarnya, Xie Xingfang menjelaskan kepadanya. Itu karena kabut racun di bagian tengah benar-benar berbeda dari kabut racun di bagian luar dan dalam, dan itu setidaknya sepuluh kali lebih kuat, kata Su Yang setelah pemeriksaan singkat kabut racun bening dengan baunya. Sepuluh kali, lalu menurutmu berapa lama pilmu akan bertahan? Xie Xingfang bertanya padanya, karena setengah dari kekuatan pil sudah hilang dari bagian dalam, saya khawatir saya memiliki paling banyak sepuluh jam sebelum saya harus pergi. Padahal, saya bisa memperpanjangnya sekitar dua jam jika saya berkultivasi dan fokus pada pertahanan diri. Dari kabut racun, dua belas jam? Iya, kalau begitu mari berharap purple kilin sudah ada di sarangnya pada saat kita tiba, Xie Xingfang menghela nafas. Su Yang mengangguk, dan begitu mereka melangkah ke tengah hutan terbengkalai dan kabut racun transparan, mereka dengan cepat mulai mencari sarang purple kilin, karena setiap menit dihitung dari titik ini dan seterusnya. Awas, Su Yang, Xie Xingfang tiba-tiba memperingatkannya ketika dia melihat sesuatu yang kecil terbang ke arah wajahnya. Su Yang melirik objek seperti jarum dengan ekspresi tenang, dan tubuhnya meledak dengan pedangki ketika jarum itu satu milimeter dari menyentuh kulitnya. Setelah menghancurkan jarum sampai tidak ada yang tersisa, Su Yang menjentikan lengannya, mengirim pedangki terbang ke kejauhan. Ledakan, tanah berguncang dengan keras sedetik kemudian sebelum segera kembali tenang. Ah apa itu tadi? Xie Xingfang bertanya padanya sesudahnya. Tidak tahu, tapi itu di alam roh surgawi tingkat ketiga, dan jarum itu berisi beberapa racun yang sangat kuat, cukup untuk membunuh bahkan penggarap alam roh berdaulat dalam hitungan detik. Su Yang mengangkat bahu. Bahkan penggarap alam roh Soverein tidak bisa bertahan satu menit melawan racun. Xie Xingfang menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar kata-katanya. Ngomong-ngomong, aku sudah bertanya-tanya untuk beberapa saat sekarang, tapi teknik macam apa yang telah kamu gunakan? Rasanya seperti SWAT Inten tapi sebenarnya tidak. Xie Xingfang kemudian bertanya padanya. Oh, itu pedangki, dan itu satu tingkat di atas maksud pedang. Jawabnya dengan tenang. Pedangki, Xie Xingfang menatapnya dengan wajah bingung, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah seperti itu. Setelah istirahat sejenak, Su Yang dan Xie Xingfang terus mencari sarang Purple Kilin di sekitar hutan terbengkalai. Namun, karena mereka tidak dapat menggunakan indera spiritual mereka, mereka terpaksa berkeliaran tanpa tujuan berharap mereka cukup beruntung untuk menghadapinya. Purple Kilin, Mereka biasanya tinggal di tempat yang paling beracun, jadi selama kita bisa menentukan lokasi dengan kabut racun terkuat, kita pasti bisa menemukan sarangnya, kata Su Yang. Tapi bagaimana kita akan melakukannya? Adakah cara bagi kita untuk mengetahui daerah mana yang mengandung lebih banyak kabut beracun? Xie Xingfang bertanya, Ada, Su Yang menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian membuka matanya dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu sebelum berbicara. Kabut racun yang datang dari arah itu sedikit lebih kuat daripada arah lain. Jika kita mengikuti arah itu, kita akan mencapai sarang Purple Kilin cepat atau lambat. Xie Xingfang menganggu, dan mereka mulai mengikuti jejak. Saat mereka mendekati lokasi dengan kabut racun paling mematikan, pertemuan mereka dengan binatang ajaib juga meningkat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, ledakan, 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 bumi bergetar hebat sesaat setiap kali Su Yang menggunakan pedangkinya untuk langsung membunuh binatang ajaib yang berani mengancamnya atau Xie Xingfang. Setelah menghabiskan satu jam mengikuti jalan setapak tanpa jeda, Su Yang dan Xie Xingfang akhirnya berhenti di depan sebuah batu besar yang bagian tengahnya ambruk, tampak seperti seseorang telah meninju bagian tengah bola adonan dan bahkan ada daun besar. Ditempatkan dengan rapi di dalam batu, menyerupai sarang untuk beberapa binatang besar. Ini terlihat seperti sarang dan benda yang ada di tengah. Mata Xie Xingfang membelalak ketika dia melihat benda bulat dan besar duduk di tengah sarang ini. Itu adalah telur, dan menilai dari ukuran dan bentuknya, itu pasti milik purple kilin, kata Su Yang beberapa saat kemudian. Telur purple kilin, ini sangat besar, Su Yang. Jika kita bisa mendapatkan telur ini dan melatih bayi purple kilin, itu berpotensi menjadi salah satu roh penjaga terkuat di benua timur. Xie Xingfang berkata padanya, meskipun itu mungkin masalahnya, juga sangat sulit untuk melatih purple kilin bahkan jika Anda memulainya tepat setelah kelahirannya, karena mereka secara alami agresif terhadap orang lain, kata Su Yang padanya. Bahkan jika itu masalahnya, kita tidak bisa begitu saja meninggalkan harta yang tak ternilai harganya di sini. Karena purple kilin hanya dapat ditemukan di hutan terbengkalai, tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Ini akan menjadi peristiwa yang luar biasa jika seseorang dibawa kembali ke dunia luar. Xie Xingfang berkata, Su Yang mengangguk, karena kita sudah di sini dan telurnya ada, tidak ada alasan mengapa kita harus meninggalkannya di sini. Meskipun kita masih harus berurusan dengan purple kilin terlebih dahulu, atau mungkin akan mengamuk jika menyadari bahwa itu anak telah diambil darinya, yang bisa membahayakan dunia luar. Xie Xingfang kemudian berkata, berbicara tentang purple kilin, saya tidak melihatnya dimanapun. Mari berharap itu akan kembali dalam beberapa jam ke depan sebelum pil Anda kehilangan efeknya. Karena ia punya bayi, purple kilin akan kembali lebih sering dari biasanya untuk memeriksa bayinya, jadi ada kemungkinan besar ia akan kembali dalam beberapa jam ke depan. Aku masih punya waktu sekitar 7 jam, 9 jam jika aku mulai kultivasi sekarang. Xie Xingfang mengangguk dan berkata, aku akan mengawasimu sehingga kamu bisa fokus pada kultivasi. Jika purple kilin tidak muncul dalam 8 jam, kami akan pergi. Jika purple kilin adalah penguasa tempat ini, kita tidak perlu khawatir tentang makhluk lain yang mendekati tempat ini, kata Su Yang sambil duduk di samping sarang. Setelah Su Yang menutup matanya dan mulai berkultivasi, Xie Xingfang mendekati Su Yang dan berdiri tepat di sampingnya, dan dia mulai mencari tanda-tanda bahaya. 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. 3 jam berlalu dalam sekejap mata untuk Xie Xingfang. Sementara dia fokus sepenuhnya untuk membela Su Yang, namun masih belum ada tanda-tanda purple kilin kembali. Setelah 1 jam menunggu, tiba-tiba hujan mulai turun, dan hujan ini jelas tidak normal dan sangat beracun. Su Yang, kamu baik-baik saja. Hujan ini tampaknya lebih mematikan dari kabut racun, dia bertanya dengan suara khawatir. Su Yang berhenti berkultivasi dan berkata, saya baik-baik saja, tetapi hujan ini akan semakin melemahkan efek pil saya, memperpendeknya 2 jam lagi, jadi saya memiliki sekitar 4 jam lagi, atau 3 jam. 3 jam, Xie Xingfang bergumam dengan cemberut di wajahnya, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Su Yang dalam situasi ini, kecuali dia entah bagaimana bisa memberi Su Yang konstitusi surgawinya tubuh seribu racun. Jika saya bisa memberikan Su Yang konstitusi surgawi saya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepala Xie Xingfang, dan dia perlahan berbalik untuk melihat Su Yang dengan sudut matanya. Jika saya mengingatnya dengan benar, alasan pedang cahaya bulan menginginkan saya adalah karena konstitusi surgawi saya, karena siapapun yang saya berikan pertama kali juga akan mendapatkan konstitusi surgawi saya. Su Yang, meskipun aku tidak menyukai kenyataan bahwa dia memiliki begitu banyak pasangan, aku tidak dapat mengabaikan semua yang telah dia lakukan untukku, aku juga tidak dapat mengabaikan perasaanku padanya. Su Yang, dia akan meninggalkan dunia ini dalam 2 tahun dan kembali ke dunianya sendiri. Kesempatan kita bertemu lagi sangat kecil sekali. Su Yang, meskipun dia memiliki banyak pasangan, dia memperlakukan mereka semua dengan setara, dan tidak ada rekannya saat ini yang tampak tidak puas dengan situasi mereka atau diabaikan olehnya. Setelah diam-diam merenungkan dirinya sendiri selama 1 jam penuh, Si E Sing Fang menarik nafas dalam-dalam sebelum melihat Su Yang dengan perasaan tegas dalam tatapannya, sepertinya dia akhirnya sampai pada kesimpulan. Setelah merenung selama 1 jam penuh, Si E Sing Fang akhirnya sampai pada kesimpulan, dan dia berbalik untuk melihat Su Yang sebelum membuka mulutnya untuk berbicara, S. Su Yang. Suaranya gemetar dan penuh dengan kegugupan saat dia memanggil namanya, dan jantungnya berdegup kencang, merasa seperti hampir terbakar. Apa masalahnya, Su Yang berbalik untuk melihatnya dengan tatapan tenang. Petik 2.2, tubuh Si E Sing Fang bergetar setelah bertemu dengan tatapannya, dan tubuhnya membeku tak terkendali sesaat. Melihat gerakan anehnya, Su Yang mengangkat salah satu alisnya dengan bingung. Setelah hening sesaat, Si E Sing Fang menutup matanya dan membukanya lagi. Dia kemudian mulai bergerak lagi sampai dia berdiri tepat di depan Su Yang, yang masih duduk dalam posisi lotus. Mengambil nafas dalam-dalam dan melepaskannya, Si E Sing Fang tiba-tiba berjongkok ke depan sampai dia duduk di pangkuan Su Yang. Singer, Su Yang menatapnya dengan mata lebar, jelas terkejut dengan tindakannya. Si E Sing Fang tidak segera menanggapi dan malah melingkarkan lengannya di lehernya sebelum berbicara dengan suara malu-malu. Su Yang, kamu mengatakan bahwa kamu bersedia mendengarkanku kapanpun, kan? Begitu Su Yang menganggupkan kepalanya, Si E Sing Fang melanjutkan, Kalau begitu, aku ingin kamu mendengarkanku. Aku, Si E Sing Fang, sangat mencintaimu, Su Yang. Aku tahu kau sudah memiliki banyak pasangan, dan aku ingin menjagamu untuk diriku sendiri. Oleh karena itu mengapa aku ragu-ragu untuk memberitahumu, tapi aku tahu itu mustahil untuk mengambilmu dari yang lain dan menahanmu untuk diriku sendiri. Selama beberapa minggu terakhir, aku telah merenungkan apakah aku harus memberitahumu atau tidak, dan akhirnya aku sampai pada kesimpulan. Su Yang, aku ingin bersamamu tidak peduli berapa banyak wanita yang Anda miliki dalam hidup Anda. Bahkan jika saya bukan favorit Anda, bahkan jika Anda bosan dengan saya, saya masih ingin berada di sisi Anda, karena saya tidak dapat membayangkan hidup tanpa Anda lagi, air mata mulai mengalir dari matanya, dan dia merasa seolah-olah gunung besar baru saja diangkat dari bahunya setelah pengakuannya. Namun, dia belum selesai, dan dia terus berbicara dengan air mata yang menetes dari wajahnya yang cantik. Saya tahu saya menjadi egois dengan melakukan ini, dan saya sangat sadar bahwa Anda bahkan mungkin tidak menyukai saya, tetapi saya masih ingin Anda melakukannya. Terima aku, setidaknya untuk hari ini. Dan bahkan sebelum Su Yang bisa menjawab, Xie Singfang mulai melonggarkan bagian atas jubahnya, memperlihatkannya yang indah dan tanpa celah kepada Su Yang. Setelah menunjukkan Su Yangnya yang seputih salju, Xie Singfang melingkarkan lengan rampingnya di sekitar kepalanya dan menariknya ke dadanya, dengan lembut menekan lembutnya ke pipinya. Bisakah kau mendengarnya, Su Yang? Hatiku, rasanya seperti akan meledak keluar dari dadaku kapan saja sekarang, dan aku tidak pernah merasa begitu bersemangat dan takut pada saat yang sama sebelumnya. Xie Singfang bergumam pelan suara. Petik 2.2, Su Yang dengan intens menatap ujung merah muda yang sepenuhnya tegak di Xie Singfang, seperti yang ada tepat di depan wajahnya. Sesaat kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Su Yang menggerakkan kepalanya ke depan dan membuka mulutnya sebelum mencium Xie Singfang dan menghisap lembutnya. Ao gelombang, Xie Singfang mengerang dengan suara terkejut, merasakan sensasi yang tidak dikenal tiba-tiba menjalari tubuhnya, namun dia tidak mendorong Su Yang menjauh. Bahkan, dia mempererat pelukannya padanya. Su Yang juga memeluk tubuh Xie Singfang, dan dia akan terus menghisapnya untuk menit berikutnya dengan Xie Singfang duduk di pangkuannya. Em, gelombang, Xie Singfang bisa merasakan Su Yang dengan lembut menggigit ujung kerasnya, memaksanya untuk mengerang pelan. Beberapa menit kemudian, Su Yang melepaskan mulutnya dari Xie Singfang dan melihat wajahnya yang memerah dan bersemangat. Terima kasih, Singer, karena telah memberitahuku perasaanmu. Aku tahu ini sulit, dan aku tahu kamu masih meragukan dirimu sendiri, tapi seperti yang telah aku janjikan, aku akan membantumu menghilangkan belenggu keraguan itu sehingga kamu dapat mengungkapkan diri Anda dengan bebas. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Su Yang meletakkan tangannya di belakang kepala Xie Singfang sebelum menariknya ke wajahnya dan mencium bibirnya yang lembut dan indah. Xie Singfang tidak menolak ciumannya dan memejamkan mata untuk fokus pada bibirnya. Setelah berciuman selama beberapa menit, kepala mereka terpisah satu sama lain untuk sesaat untuk bernafas dan saling menatap mata dengan tatapan penuh gairah sebelum bibir mereka terhubung kembali, berciuman bahkan lebih bergairah dari sebelumnya. Mereka melanjutkan cara ini selama beberapa menit, hampir satu jam, sampai mereka puas. Aku tidak pernah berpikir aku akan melakukan hal semacam ini di salah satu tempat paling berbahaya di dunia ini, hutan terbengkalai, tidak kurang. Xie Singfang berbicara dengan suara lelah, terdengar seperti kehabisan napas karena terlalu banyak berciuman. Inilah yang membuat hidup mengasihkan, ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa Anda harapkan atau kendalikan apapun yang Anda lakukan, kata Su Yang dengan senyum di wajahnya. Xie Singfang mengangguk, lalu dia melanjutkan dengan rona merah di wajahnya, Um. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Yang melihat sekeliling mereka sejenak sebelum berbicara, karena ini bukan tempat yang cocok untuk kultifasi. Ayo naik. Dia kemudian mengambil perahu terbang dan melompat ke atasnya dengan Xie Singfang masih dalam pelukannya. Mereka kemudian terbang lurus ke atas sampai mereka dikelilingi oleh awan di keempat arah. Kak kita akan melakukannya di sini. Xie Singfang berkata dalam hati dengan wajah bingung. Bukankah ini akan membuatnya menjadi pamer? Meskipun begitu, senyum kecil masih muncul di wajahnya yang cantik, karena dia terlalu bersemanat untuk akhirnya berkultifasi dengan Su Yang untuk peduli tentang hal-hal kecil seperti lokasi mereka. Biarkan aku membuat ini sedikit lebih nyaman untuk kita, kata Su Yang kepada Xie Singfang begitu mereka berada di dalam awan, dan dia mengambil kasur kecil tapi nyaman sebelum meletakkannya di atas kapal terbang. Apakah kamu selalu membawa kasur? Xie Singfang menatapnya dengan kekaguman di tatapannya, merasa sedikit bingung dengan komitmen dan dedikasinya. Tentu saja, Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan membutuhkannya dengan hari ini sebagai contoh, kata Su Yang sambil tersenyum sambil membaringkan tubuhnya di kasur. Su Yang, ku rasa aku tidak memiliki kekuatan untuk melepas pakaian ku, bisakah kau membantuku? Xie Singfang bertanya padanya dengan wajah masih tersipu. Dengan senang hati, Su Yang melonggarkan jubahnya dan menyebarkannya di atas kasur seperti selimut. Bagaimana menurut Anda? Xie Singfang bertanya padanya setelah itu dengan wajah memerah karena kemerahan dan kakinya tertutup karena malu. Indah sekali, kata Su Yang saat tatapannya dengan lembut menatap tubuh Xie Singfang yang sangat ramping dan kulit putih saljutan pacelah yang menyerupai batu giyok putih, merasa seolah-olah dia sedang melihat peri anggun yang termasuk dalam lukisan mahakarya. Tangannya kemudian dengan lembut membelai tubuhnya dari sela-selanya sampai mencapai gua bersih dan tidak berbulu. Izinkan aku menyenangkanmu sebentar, Su Yang kemudian berlutut di kasur dan mengangkat tubuh Xie Singfang dan menariknya lebih dekat ke tubuhnya sebelum meletakkan paha lembutnya di pundaknya dan guanya tepat di depan mulutnya. I ini, jantung Xie Singfang berdebar kencang dan gila, merasa seolah-olah ada genderang perang yang dimainkan di dalam hatinya. Begitu dia berada di posisinya, Su Yang menggunakan jari-jarinya untuk membuka celah kecil di antara kakinya, mengungkapkan daging merah muda yang cantik dan imut di dalamnya, dan tanpa basa-basi, dia segera mulai menggodanya dengan lidahnya. Ao gelombang, tubuh Xie Singfang segera menegang dengan kakinya dibungkus erat di belakang tubuh Su Yang. Namun, beberapa saat kemudian, setelah tubuhnya mulai terbiasa dengan perasaan itu, tubuhnya secara alami rileks. M gelombang, Aan gelombang, Ao gelombang, Xie Singfang mengerang pelan saat Su Yang mengjilat dan mencium adik perempuannya selama beberapa menit, dan tubuhnya akan terus bergetar kegirangan, bahkan melepaskan zat seperti susu ini dalam jumlah kecil tapi konstan. Setelah menghabiskan beberapa menit mencicipi daging merah muda Xie Singfang dan menikmati yinki yang kaya dan susu, Su Yang membaringkan tubuhnya kembali di kasur sebelum dia mulai melepaskan pakaiannya. Ini laki-laki, Su Yang. Xie Singfang menatap tajam ke arah naga mengamuk Su Yang yang tebal, panjang, dan sekeras batu. Melihat ekspresi terpesona Xie Singfang, Su Yang berdiri dan berkata padanya, silakan, itu tidak akan menggigit. Xie Singfang mengangguk dan berlutut di depan tongkatnya. Saat itu tepat di depan wajah penasarannya, dia dengan lembut meraihnya seolah-olah itu adalah harta yang rapuh, dan dia mulai menjilati ujungnya dengan lidahnya yang basah dan kecil, mencicipi zat manis dan lengket yang keluar dari lubang. Ini sangat kaku dan panas, terlihat menyakitkan. Xie Singfang berpikir dalam hati saat dia perlahan menikmati tongkatnya. Beberapa menit kemudian, Xie Singfang membuka mulut kecilnya dan mencoba memasukkan seluruh tongkat ke dalam mulutnya, tetapi sayangnya, dia hanya bisa memasukkan setengahnya ke dalam mulutnya, dan dia mulai membelai kepalanya dengan anggun. Cara Karena dia takut menyakiti Su Yang, Xie Singfang memastikan setiap gerakannya dilakukan dengan pertimbangan sambil mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Su Yang meskipun dia kurang pengalaman dan pengetahuan. Apakah Anda ingin mencicipi yang kisah ya? Su Yang bertanya padanya, Xie Singfang menatapnya dari bawah dan dengan lembut menganggukkan kepalanya dengan tongkat di mulutnya, terlihat sangat menggoda dan i. Beberapa saat kemudian, Su Yang perlahan melepaskan yang kinya sehingga dia tidak membanjiri Xie Singfang, yang jauh lebih lembut daripada rekannya yang lain. Sungguh rasa yang tak terlukiskan tapi menyenangkan. Xie Singfang memejamkan mata dan menikmati Yang Ki yang diumpankan kepadanya melalui sedotan Su Yang. Setelah menelan Yang Ki dalam jumlah kecil, Xie Singfang akhirnya melepaskan mulutnya dari tongkatnya, membiarkannya merasakan angin sejuk sekali lagi. Tubuh kita berdua sudah siap, apakah kamu? Su Yang bertanya padanya sesudahnya. Saya, Xie Singfang mengangguk, dan dia melanjutkan, tolong bercinta denganku, Su Yang. Mendengar suara kerinduan Xie Singfang, Su Yang berlutut di kasur lagi sebelum menariknya ke arah tubuhnya, sampai tongkat tebal itu menusuk pintu masuk yang tersegel di antara kedua kakinya. Ini akan menyakitkan pada awalnya karena lubangmu lebih kecil dari biasanya. Namun, jika kamu mau, aku bisa membantumu menghilangkan rasa sakit itu dengan teknik khusus, Su Yang tiba-tiba berkata padanya. Tidak, tidak apa-apa, aku ingin mengalami ini sebagaimana mestinya. Meski menyakitkan, aku ingin mengalaminya, agar aku tidak salah mengira ini sebagai mimpi. Oke, Su Yang mengangguk. Beberapa detik kemudian, dia mulai mendorong tongkatnya yang basah ke pintu masuknya yang kecil dan licin. Itu menyakitkan. Si E Sing Fang menangis dalam hati saat dia dengan erat mengatupkan rahangnya untuk mencoba dan meredakan rasa sakit hebat yang datang dari antara kakinya dan darah segar sudah mengalir dari guanya setelah menerima hanya ujung pedang Su Yang. Lubang yang sangat sempit, Su Yang berpikir sendiri saat merobek dinding bagian dalamnya, merasakan sensasi hancur di sekitar batang dagingnya. Meskipun dia bisa menggunakan transformasi segudang untuk menyesuaikan pedangnya agar sesuai dengan lubang Si E Sing Fang dengan lebih baik, itu tidak akan menghormati Si E Sing Fang yang ingin menerimanya apa adanya. Beberapa saat kemudian, Su Yang akhirnya berhenti saat dia mencapai ujung guanya yang kecil dan sempit. Namun, Su Yang tidak dapat memasukkan seluruh porosnya ke dalam tubuh Si E Sing Fang karena ada sekitar satu inci ruang kosong yang tersisa. Apakah kamu baik-baik saja? Su Yang bertanya pada Si E Sing Fang setelah tongkatnya mencapai ujung lubangnya. Apakah semuanya ada di dalam? Si E Sing Fang balas bertanya. Aku memasukkan semua yang ku bisa ke dalam. Su Yang mengangguk. Silakan, Su Yang, gunakan tubuhku untuk menyenangkan dirimu sendiri. Aku bisa menahannya. Dia lalu berkata padanya. Namun, Su Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Saya tidak melakukan ini hanya agar saya bisa buang air. Saya melakukan ini karena saya ingin Anda merasa baik, bukan sebaliknya. Selain itu, ini lebih dari sekadar kesenangan. Ini adalah awal dari cinta kita, hubungan kita. Mendengar kata-katanya, mata berkaca-kaca Si E Sing Fang benar-benar mulai robek. Terima kasih, Su Yang, telah menerimaku. Aku sungguh, sangat mencintaimu. Su Yang membungku untuk mencium Si E Sing Fang di bibir. Setelah melepas bibirnya, dia berkata, aku juga mencintaimu. Saya akan mulai bergerak sekarang, katanya beberapa saat kemudian. Oke, Si E Sing Fang mengambuk dengan kaki rampingnya terbuka lebar. Su Yang dengan kuat menggenggam paha lembutnya dan mulai menggerakkan pinggulnya tak lama kemudian, memompat tongkatnya masuk dan keluar dari lubang kecilnya. Ah gelombang, meskipun itu masih menyakitkan untuk Si E Sing Fang pada awalnya dan beberapa menit kemudian, rasa sakit itu akhirnya berkurang, memungkinkan dia untuk sepenuhnya memanjakan dirinya dalam kenikmatan surgawi yang membungkus tubuhnya seperti selimut yang lembut dan hangat. Em gelombang, Aan gelombang, Si E Sing Fang mengerang dengan elegan dengan suara lembut dan tongkat Su Yang akan menjadi lebih kaku setiap kali suara surgawinya terdengar di telinganya. Aku ingin memelukmu, Su Yang. Si E Sing Fang tiba-tiba berkata padanya dengan lengan terentang. Su Yang mengangguk dan dia mengangkat tubuhnya, membiarkannya memeluk tubuhnya sambil terus menggedor mulut bawahnya dalam posisi duduk. Beberapa menit kemudian, Si E Sing Fang berkata, izinkan saya menyenangkan Anda sekarang, Su Yang. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya yang hangat ke dadanya, sebelum dengan lembut mendorong tubuhnya ke kasur. Begitu Su Yang sedang berbaring, Si E Sing Fang berdiri dan duduk di atas tubuhnya, dan dia mulai mengendarai tubuhnya seperti kuda. Aoh gelombang, Aoh gelombang, Aoh gelombang, Si E Sing Fang mengerang keras dengan semangat dalam suaranya saat dia menggerakkan pinggulnya dengan gerakan menunggang, mendorong tongkat kaku Su Yang jauh ke dalam tubuhnya. Begitu Si E Sing Fang mulai melambat karena kelelahan, Su Yang dengan kuat meraih pinggulnya dan mengangkat tubuh bagian bawahnya sendiri, menyebabkan Si E Sing Fang jatuh ke dadanya. Dia kemudian mulai menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah, mendorong tiangnya masuk dan keluar dari lubang licinnya. Namun, tidak peduli berapa kali dia menembus atau meregangkan lubang kecil Si E Sing Fang, kekencangannya tetap sama. Faktanya, itu hanya menjadi lebih ketat ketika sifat Si E Sing Fang meningkat. Selanjutnya, tidak peduli seberapa ketat lubang Si E Sing Fang menekan tongkatnya, tidak terasa sakit atau tidak nyaman, hanya sebaliknya. Sungguh tubuh yang luar biasa. Si E Sing Fang, kamu benar-benar wanita yang fenomenal. Su Yang tidak bisa membantu tetapi mengagumi perasaan tubuh Si E Sing Fang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ada sangat sedikit wanita yang bisa memuaskan adik laki-lakinya sedemikian rupa secara alami tanpa menggunakan teknik kultivasi ganda dan seolah-olah tubuh Si E Sing Fang dibuat untuk menyenangkannya. Setelah beberapa menit berkultivasi, Su Yang berkata, saya akan melepaskan yang ki saya sekarang. Silakan, isi tubuh saya dengan esensi Anda. Si E Sing Fang berkata, saat berikutnya, ao gelombang. Ini sangat panas gelombang, Si E Sing Fang mengerang keras saat yang ki panas membara memenuhi lubang kecilnya. Ha, ha, ha. Si E Sing Fang terengah-engah saat dia beristirahat di dada Su Yang yang sangat dingin ketika tubuhnya sendiri berlumuran keringat. Sementara Si E Sing Fang beristirahat, Su Yang berbicara, Singer, kamu ingin mengikutiku. Ke surga-surgawi, kan? Aku tidak peduli kemana kamu pergi, Su Yang. Aku hanya ingin berada di sisimu, gumamnya dengan suara rendah. Kalau begitu, apakah kamu ingin family sealku? Dia bertanya, segel keluarga, yang sama dengan gadis-gadis dari benua tengah suci. Itu benar. Namun, ada aturan keluarga yang harus dipatuhi setiap orang. Su Yang melanjutkan untuk menjelaskan padanya segel keluarga dan aturan keluarga dalam keluarga Su. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menerimanya? Ya, saya terima. Dia dengan lembut mengangguk. Kalau begitu, aku punya proposal lain untukmu. Lanjut Su Yang. Usul, Ya, dan Anda adalah wanita pertama yang secara resmi menerima lamaran ini. Karena saya tidak pernah secara serius meminta wanita lain ini bahkan di kehidupan saya sebelumnya. Mendengar kata-kata seperti itu, Si E Sing Fang mengangkat kepalanya untuk menatapnya dengan wajah terkejut. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan antusiasme. Sing Er, apakah kamu ingin melahirkan anakku? Su Yang bertanya padanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Kamu ingin aku melahirkan anakmu? Mata Si E Sing Fang membelalak kaget karena dia tidak menyangka segalanya akan bergerak secepat ini. Kamu tidak mau. B bukan itu. Aku hanya terkejut. Dia menjawab dengan cepat. Dan dia melanjutkan, bolehkah aku melahirkan anakmu? Su Yang. Aku memang bertanya padamu. Bukan. Bahkan aku tidak berani mengbodamu dengan hal seperti ini. Kata Su Yang dengan senyum di wajahnya. Saya bersedia. Si E Sing Fang segera berkata sesudahnya. Aku ingin mengandung anakmu. Su Yang. Tidak. Tolong biarkan aku melahirkan anakmu. Su Yang tiba-tiba menyodok hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu memohon? Akulah yang meminta kamu untuk melahirkan anakku. Konyol. Beberapa waktu kemudian, mereka mulai berkultifasi lagi dengan tujuan untuk menciptakan anak pertama mereka bersama. Ini tidak hanya akan memberimu segel keluarga tapi juga seorang bayi. Singer. Su Yang berkata padanya, Silakan, Su Yang. I aku. Satu, dua, tiga. Aku bersedia melahirkan anak sebanyak yang kau inginkan untukku bawa. Sia Singfang berbicara dengan suara penuh gairah. Beberapa saat kemudian, Su Yang melepaskan yang ki ke tubuh Sia Singfang dan prajurit putih mungilnya segera mulai menyerang dan membuahi sel telurnya. Setelah memeras tetes terakhir yang kinya ke dalam tubuh Sia Singfang, Su Yang melepaskan tongkat surgawi dari lubangnya sebelum menyegelnya dengan jimat untuk menampung yang ki di dalam tubuhnya untuk menjamin pembuahan. Su Yang, Sia Singfang menatapnya dengan tatapan penuh gairah saat dia berbaring di kasur dengan tubuhnya benar-benar kelelahan dan berkeringat. Bagaimana perasaanmu? Su Yang bertanya sambil berbaring di sampingnya. Seperti aku sedang bermimpi, katanya dengan suara rendah dan senyum hangat di wajahnya. Su Yang tertawa mendengar jawabannya sebelum mengoleskan sebagian darahnya ke segel keluarga yang muncul di tubuh Sia Singfang. Saya akan berkultivasi sedikit, Su Yang kemudian berkata padanya. Beberapa waktu kemudian, aura yang dalam dipancarkan dari tubuh Su Yang saat ia melakukan terobosan, mencapai alam roh surgawi tingkat 9. Kamu bisa terus beristirahat di sini sementara aku menunggu purple kilin. Sekarang aku juga memiliki tubuh seribu racun, aku tidak perlu lagi khawatir tentang kabut racun, katanya kepada Sia Singfang. Dan sebelum meninggalkan sisinya, Su Yang membentuk formasi penyembunyian di sekitar kapal terbang sehingga Sia Singfang bisa beristirahat dengan tenang. Setelah kembali kesarang purple kilin, Su Yang menemukan tempat untuk duduk dan melanjutkan kultivasi. Meskipun dia sekarang memiliki tubuh seribu racun dari mengambil keperawanan Sia Singfang, dia masih perlu mengendalikannya dan perlahan-lahan menggabungkannya dengan fisiknya sehingga tidak akan mempengaruhi bagian tubuhnya yang lain di masa depan. Dan karena dia telah melakukan ini lebih dari seratus ribu kali dengan seratus ribu konstitusi surgawi, prosesnya diselesaikan semudah bernapas. Tentu saja, karena tubuh seribu racun awalnya milik Sia Singfang dan dia hanya menyerap sebagian dari kekuatannya, itu tidak sekuat tubuh seribu racun dan hanya se-efektif badan seratus racun. Jika Su Yang benar-benar menginginkan kekuatan asli tubuh seribu racun, dia perlu menggunakan beberapa teknik kultivasi jahat untuk secara paksa mengambil konstitusi surgawi Sia Singfang untuk dirinya sendiri. Namun, itu akan mengakibatkan Sia Singfang kehilangan konstitusi surgawi dan hanya penggarap jahat yang akan menggunakan taktik busuk seperti itu. Dengan itu dikatakan, meskipun tubuh seribu racunnya tidak sekuat yang seharusnya, itu lebih dari cukup untuk menahan kabut racun di dalam hutan terbengkalai. Setelah menunggu beberapa jam, Su Yang tiba-tiba membuka matanya. Sedetik kemudian, bumi bergetar dan raungan keras bergema di atasnya saat purple kilin muncul. Jadi akhirnya kamu kembali, iya, Su Yang bergumam saat dia berdiri dan melihat ke arah purple kilin yang memancarkan kekuatan di puncak alam roh surgawi yang jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Sia Wang. Asteris ROOOR Asteris purple kilin mengeluarkan teriakan menusuk telinga lainnya ketika melihat bahwa manusia telah menginvasi wilayahnya yang juga menampung anaknya yang belum lahir. Ayo kita selesaikan ini. Aku tidak suka udara di tempat ini, baunya seperti kotoran. Su Yang dengan tenang mendekati purple kilin dengan pedangki memancar dari tubuhnya. Purple kilin segera menyerbu Su Yang dengan mulut terbuka lebar sebelum tiba-tiba meludahkan gumpalan besar ludah beracun ke arahnya. Ledakan, pedangki di sekitar Su Yang meledak, menghancurkan ludah beracun bahkan sebelum bisa mencapainya. Sungguh menjijikkan, Su Yang menggelengkan kepalanya dan dia dengan santai melambaikan lengan bajunya. Suara mendesing, busur cahaya pedang yang sangat besar tiba-tiba terbang ke arah purple kilin. Dan saat pedangki hendak membelah kilin ungu menjadi dua, tiba-tiba ia melompat mundur dan menghilang ke portal ini, menghindari pedangki. Su Yang mengangkat alis setelah melihat ini, tetapi dia tidak panik. Setelah hening dan hening sejenak, Su Yang tiba-tiba berbalik sambil mengayunkan lengannya. Suara mendesing, bila pedangki lain terbang dari lengannya, namun tidak ada ke arah yang baru saja dia serang. Namun, sedetik kemudian, sebuah portal muncul di mana pedangki terbang, dan tepat saat purple kilin mengeluarkan kepalanya dari portal, pedangki sudah berada di depan wajahnya. Sa, purple kilin segera dipenggal, dan sisa tubuhnya jatuh dari portal sedetik kemudian. Su Yang segera mengambil beberapa botol dari cincin penyimpanannya untuk mengumpulkan darah purple kilin sampai dia memiliki lebih dari 100 botol darah purple kilin yang lebih dari yang dibutuhkan untuk menyembuhkan kondisi Xie Xingfang. Setelah dia mengumpulkan hampir semua darah purple kilin, Su Yang pergi untuk mengambil telur besar di dalam sarang sebelum kembali ke sisi Xie Xingfang. Apakah Anda memiliki darah purple kilin? Xie Xingfang bertanya setelah melihatnya. Benar, apakah kamu siap untuk pulang? Dia mengangguk. Setelah menyimpan kasur kembali ke cincin penyimpanannya, Su Yang mengendalikan kapal terbang dan terbang kembali ke kota salju dengan Xie Xingfang duduk tepat di sampingnya dan dengan kepala bersandar di pundaknya. Tampak seperti pasangan yang intim. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke yang lain. Su Yang, Singer, kamu kembali. Apakah kamu memiliki darah purple kilin? Xie Wang menyapa mereka dengan wajah. Gugup, ya? Mereka ada di sini. Su Yang menunjukkan botol-botol itu padanya. Ahahaha, ini sempurna. Sekarang Singer akhirnya bisa disembuhkan. Xie Wang tertawa kegirangan. Sementara itu, Tuan Xie diam-diam menatap Xie Xingfang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah hanya aku atau ada sesuatu yang berbeda tentang Singer? Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia kemudian memperhatikan bahwa Xie Xingfang berdiri jauh lebih dekat dengan Su Yang daripada biasanya di masa lalu, begitu dekat sehingga mereka hampir saling menempel. Adapun tiga wanita dengan Su Yang's Family Cell, mereka segera menyadari situasinya begitu mereka melihat Xie Xingfang dan merasakan hubungan dengannya. Jadi kamu akhirnya menerima perasaanmu, ya. Lian Li berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit senyum di wajahnya. Ngomong-ngomong, tunggu apa lagi? Sekarang kita sudah mengumpulkan semua bahan, ayo cepat dan sembuhkan Singer. Xie Wang berkata beberapa saat kemudian, Tenanglah, orang tua, tidak perlu begitu tidak sabar. Tidak ada yang harus dilakukan Singer bahkan jika kita menunggu beberapa hari lagi, kata Su Yang kepadanya. Hah, kenapa menunggu sampai kita bisa menyembuhkannya sekarang? Xie Wang bertanya padanya dengan mata lebar. Su Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya karena kita memiliki ramuannya, bukan berarti kita dapat segera menggunakannya. Kita memerlukan setidaknya satu minggu lagi untuk menyiapkan penawar untuk kondisinya. Begitukah? Xie Wang mengangguk, lalu dia melihat telur besar di tangan Su Yang dan bertanya, momong-momong, telur jenis apa itu? Aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Itu bayi yang belum lahir dari Purple Kilin. Kami membawanya kembali dengan harapan kami tumbuh dan melatihnya menjadi roh penjaga yang kuat untuk benua timur, kata Xie Singfang. Apa? Bayi Purple Kilin, Xie Wang dan Lord Xie berseru pada saat bersamaan. Ungu Kilins, Lian Li mengangkat alisnya, mendengar keberadaan mereka untuk pertama kalinya sejak mereka tidak ada di benua Tengah Suci. Bahkan jika kamu mengatakan itu, bagaimana tepatnya kita melatih Purple Kilins? Dan berapa lama biasanya mereka akan menetas? Lord Xie bertanya, Uh, Xie Singfang menoleh untuk melihat Su Yang meminta bantuan. Su Yang melihat ke arah telur Purple Kilin sejenak sebelum berkata, dilihat dari energi spiritual yang berasal dari benda ini, telur itu akan menetas dalam waktu 4 sampai 6 bulan. 6 bulan? Ya, itu tidak buruk. Ada pun untuk melatih Purple Kilins. Aku tidak tahu karena mereka sebenarnya bukan guardian spirit. Padahal, Purple Kilins mematuhi yang kuat, jadi selama menegaskan dominasinya dan membiarkannya tahu bahwa kamu adalah pemiliknya, ia harus mendengarkanmu. Eh, kita tidak bisa melatihnya sebagai roh penjaga. Sia Singfang berkata dengan suara terkejut. Su Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, roh penjaga disebut roh penjaga karena suatu alasan, tidak setiap binatang ajaib memiliki kemampuan untuk menjadi binatang penjaga. Namun, itu tidak berarti kamu tidak bisa melatih binatang ajaib untuk bertindak seperti itu, karena konsepnya kurang lebih sama. Begitu, Sia Singfang mengangguk, ngomong-ngomong, kamu bisa meminum benda ini. Aku akan menyiapkan obat untuk singer. Ah, sementara ini, bawakan aku bahan lagi, kata Su Yang sambil menyerahkan telur besar itu kepada Sia Wang sebelum mengeluarkan sebuah selembar kertas dan kuas. Setelah menulis daftar barang, dia menyerahkan daftar itu kepada Lord Sia dan berkata, bahan yang tercantum di sana tidak langka atau sulit ditemukan, tetapi saya akan membutuhkannya dalam jumlah banyak. Siapkan sebelum obatnya siap minggu depan. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Lord Sia tidak bisa berkata-kata. Kapan keluarga Sia mulai bekerja untuk Su Yang dan mengapa mereka diperlakukan seolah-olah menjadi pelayannya. Tapi sayang, sebanyak dia ingin mengeluh, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, karena dia sudah cukup dimarahi oleh Su Yang dan itu jauh lebih mudah untuk melakukan apa yang diperintahkan daripada berdebat dengan Su. Yang karena tidak mungkin menang melawannya. Setelah menyerahkan daftar ramuannya kepada Tuan Sia, Su Yang berkata, saya akan berkultivasi tertutup selama seminggu penuh sampai obatnya siap. Jangan ganggu saya sampai saat itu. Orang-orang di sana mengangguk sebelum melihat Su Yang dengan tenang kembali ke kamarnya. Begitu Su Yang mengunci dirinya di dalam kamarnya, dia mengambil semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat penawar racun dan kuali dan mulai bekerja. Sementara itu, keluarga Sia bergegas mengumpulkan bahan-bahan baru yang dicantumkan oleh Su Yang. Astaga, kenapa dia membutuhkan begitu banyak obat? Mungkin tidak jarang, tapi menginginkan obat dalam jumlah besar dengan pemberitahuan sesingkat itu juga sama sulitnya dengan mengumpulkan obat langka. Lord Sia mengeluh ke udara kosong saat dia mengatur semuanya. Ini cukup obat untuk bertahan di seluruh sekte selama beberapa tahun atau merawat lebih dari 1 juta pasien. Sementara itu, Sia Singfang diseret oleh Zhu Mengi dan para wanita lainnya ke ruangan lain, di mana mereka menghabiskan satu minggu penuh untuk berbicara satu sama lain tentang pengalaman mereka dengan Su Yang dan apapun yang berhubungan dengan Su Yang hampir seperti sekelompok gadis selama menginap. Seminggu berlalu dalam sekejap mata dan setelah meninggalkan kamarnya, Su Yang pergi mencari Tuan Sia untuk mengambil bahan-bahannya. Apakah Anda memilikinya? Su Yang bertanya pada Tuan Sia yang memiliki ekspresi kesal di wajahnya. Ambil, Tuan Sia melemparkan cincin penyimpanan ke Su Yang. Bagaimana dengan penawarnya? Apakah sudah lengkap? Tuan Sia bertanya pada Su Yang sesudahnya. Ya, saya akan merawat Singer sekarang. Su Yang mengangguk. Benarkah? Aku akan ikut denganmu, kata Lord Sia. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Tuan Sia kemudian mengikuti Su Yang berkeliling. Beberapa waktu kemudian, semua orang berkumpul di depan Su Yang. Singer, aku akan merawat tubuhmu hari ini, kata Su Yang padanya. Oke, aku hanya perlu mandi, kan? Bak mandinya sudah disiapkan, kita bisa melakukan ini kapanpun, kita akan melakukan ini di tempat lain. Su Yang tiba-tiba menyelak. Hah, kemana kita akan pergi? Sia Singfang bertanya dengan alis terangkat. Ikuti aku, Su Yang melanjutkan untuk memimpin semua orang di luar kota salju dan menuju pegunungan beberapa mil jauhnya. Arah ini adalah, Celestial Pon. Sia Wang segera menyadari kemana Su Yang berusaha membawa mereka. Betul sekali, Su Yang mengangguk, tapi kolam surgawi sudah ditutup. Liu Lan Zi berkata padanya, masih merasa sedikit pahit tentang apa yang telah terjadi. Tutup, kita akan lihat tentang itu, kata Su Yang dengan senyum di wajahnya. Setelah mencapai lokasi yang berisi kolam surgawi, Su Yang melanjutkan untuk menatap ruang kosong selama beberapa menit dalam diam. Sementara itu, yang lain di sana bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukannya? Su Mengi bertanya dengan lantang, karena ini adalah pertama kalinya dia berada di sana. Dia mungkin mencoba untuk memecahkan formasi yang menyembunyikan lokasi kolam surgawi, kata Liu Lan Zi, dan dia melanjutkan untuk menjelaskan kepada mereka tentang kolam surgawi secara rincin. Celestial Pon hanya buka sekali setiap seratus tahun selama tujuh hari sebelum ditutup lagi. Namun, Su Yang berpikir dia bisa membuka Celestial Pon lebih cepat dari itu. Padahal, meski dia bisa membuka portal ke Celestial Pon, aku tidak tahu bagaimana dia akan menggunakan Celestial Pon karena baru-baru ini mengering. Tuan Xie, jika saya mengingatnya dengan benar, Anda meragukan kemampuan saya, kan? Anda pikir saya tidak dapat membuka portal ke Celestial Pon sendirian, kan? Su Yang tiba-tiba menatap Tuan Xie dengan senyum di wajahnya. Petik 2 Petik 2 Lord Xie menghela nafas dalam hati karena dia sudah bisa membayangkan penghinaan yang akan dia alami sekali lagi. Betul sekali. Namun, Lord Xie tidak mundur dan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dan bahkan jika Anda entah bagaimana berhasil memecahkan formasi dan membuka portal ke Celestial Pon, Celestial Pon telah mengeringkan sumber dayanya dan kecuali jika Anda memiliki kemampuan yang menantang surga untuk memulihkan Celestial Pon, bahkan Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Tanda seru, kamu terdengar sangat percaya diri tentang itu, nak. Tapi apakah kamu cukup percaya diri untuk bertaruh lagi denganku? Su Yang menyipitkan matanya pada Lord Xie. El anak kecil, rasa dingin yang kuat muncul di tulang belakang Lord Xie, dan tubuhnya bergetar sedetik kemudian. Namun, dia tidak berani menyangkal Su Yang, karena dia memang anak kecil di hadapan seseorang yang dulunya adalah seorang imortal. Jika Anda ingin saya berlarian di sekitar kota telanjang maka saya harus menolak. Lord Xie menyipitkan matanya dan berkata, Hahaha, jangan khawatir, aku tidak akan meminta hal seperti itu. Sebaliknya, jika aku berhasil membuka formasi dan memulihkan Celestial Pon, aku akan mengambil sesuatu yang paling kamu hargai di dunia ini, kata Su Yang, membuatnya tercengang. Apa yang paling saya hargai di dunia ini? Lord Xie mengangkat alisnya dengan sikap bingung. Apa yang dimaksud Su Yang dengan itu? Dia tidak bisa memahami arti dibalik kata-kata Su Yang karena itu terlalu kabur. Sementara itu, Xie Singfang segera menyadari niat Su Yang dan latar belakang tersipu. Sebagai imbalannya, jika saya tidak bisa menghancurkan formasi atau memulihkan kolam surgawi, saya akan memberi Anda teknik kultifasi tingkat divine dan teknik bela diri tingkat surgawi yang berada di atas tingkat imortal. Su Yang tiba-tiba berkata, mengejutkan semua orang di sana. Teknik kultifasi tingkat surgawi dan teknik bela diri. Apakah kamu serius? Lord Xie berseru tak percaya. Ya, itu adalah sesuatu yang menjadi milik surga surgawi. Su Yang mengangguk. Sepakat. Lord Xie segera berkata sedetik kemudian, karena dia tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu tidak peduli apa yang harus dia korbankan. Baiklah, senyuman misterius muncul di wajah Su Yang sebelum dia berbalik dan kembali menghadap ke udara kosong. Beberapa menit kemudian, Su Yang akhirnya bergerak dan dia dengan lembut mengetuk udara kosong dengan jarinya yang memancarkan cahaya kemasan sebelum menggambar pola kompleks di udara, membuatnya tampak seolah-olah kunang-kunang sedang terbang. Setelah menggambar simbol pertama di udara, Su Yang melanjutkan ke simbol kedua, simbol ketiga, sampai dia menggambar 99 simbol di udara. Ini yang terakhir, mata Su Yang kemudian berkedip dengan cahaya yang dalam dan dia menusuk jarinya ke udara seolah-olah itu adalah pedang, menciptakan seberkas cahaya kemasan di udara. Dentang, retakan besar tiba-tiba muncul di udara sebelum meledak menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya, mengungkapkan portal tersembunyi. Meskipun saya tidak tahu siapa yang menempatkan formasi ini di sini sebenarnya cukup rumit. Selanjutnya, jika seseorang mencoba untuk memaksa jalan mereka melalui formasi, itu akan meledak, dan formasi tersebut mengandung cukup energi spiritual untuk meledakkan semua orang di sini dan Snowfall City seketika. Kata Su Yang sesudahnya, apa, semua orang di sana berseru dengan suara kaget setelah mendengar wahyu yang mengejutkan. Ini, formasi bisa meledak dan menghancurkan seluruh kota, konyol, dan kau bahkan tidak mencoba memperingatkan kami sebelum mencoba. Bagaimana jika kau mengacau, kau akan membunuh kami semua? Lord Sye berseru dengan suara marah. Hahaha, itu hanya jika aku mencoba memaksakan jalan melewatinya. Aku tidak melakukan itu, jadi meskipun aku gagal, itu tidak akan meledak. Su Yang menertawakan reaksinya, lalu apa yang kamu lakukan? Lord Sye bertanya padanya, aku membukanya dengan kunci, itu saja. Su Yang mengangkat bahu, itu bahkan tidak masuk akal. Lord Sye mengerutkan kening, itu perbedaan antara seseorang yang membuka pintu yang tertutup dengan kunci dan yang lain membuka pintu dengan tendangan yang kuat. Itu dua hal yang sangat berbeda, Su Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, sekarang portal ke Celestial Pond dibuka, ayo cepat dan tangani masalah lainnya, memulihkan Celestial Pond. Su Yang kemudian melompat ke portal tanpa ragu-ragu dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Bisakah Su Yang benar-benar memulihkan Celestial Pond? Lord Sye merenung pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia memasuki portal, karena itu, tanpa ragu, akan mengguncang seluruh dunia, memungkinkan mereka menggunakan Celestial Pond beberapa kali tanpa perlu menunggu seratus tahun setiap saat. Beberapa waktu kemudian, setelah semua orang berada di dalam portal, mereka mendekati kolam surgawi yang mengering dan menyaksikan Su Yang berdiri di samping pohon emas sebelum meletakkan tangannya di atasnya dan menutup matanya, tampaknya mencoba menganalisisnya. Beberapa menit keheningan kemudian, Su Yang membuka matanya dan dia menoleh untuk melihat Lord Sye dengan senyum di wajahnya, pastikan kamu memperhatikan dengan cermat. Kamu tidak ingin melewatkan ini, karena ini akan menjadi saat aku ambil hartamu yang paling berharga. Jika kamu bisa memulihkan Celestial Pond maka cepatlah dan lakukan. Lord Sye berkata dengan suara mendesah, sudah merasa kalah meskipun belum ada yang terjadi. Su Yang kemudian mengambil bahan-bahan yang dia minta agar Lord Sye dapatkan tepat sebelum dia memasuki budidaya tertutup dan melemparkan semuanya ke dalam Celestial Pond yang kosong. Apa-apaan ini, inilah kenapa dia menginginkan bahan-bahan itu. Untuk Celestial Pond, Tuan Sye menyaksikan dengan mata lebar saat Su Yang memenuhi kolam kecil sampai penuh dengan obat dan tumbuhan yang cukup untuk bertahan selama bertahun-tahun. Setelah semuanya berada di dalam kolam, Su Yang berbalik untuk melihat Su Mengi dan berkata, silakan gunakan Alchemy Flames Anda untuk membakar semuanya di sini. Hah, Su Mengi menatapnya dengan mata lebar. Kamu ingin aku membakar semuanya. Seperti sampai berubah menjadi abu. Dia bertanya padanya untuk berjaga-jaga. Iya, Su Yang segera mengangguk. Jika Anda berkata begitu, Z Mengi kemudian melemparkan bola Azure Flames-nya ke kolam dengan cepat membakar obat dan jamu sampai hanya abu yang tersisa. Apa-apaan ini, Lord Sye menatap kolam hitam pekat dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bagaimana ini bisa memulihkan Celestial Pond? Dia tidak bisa membantu tetapi berseru sesaat kemudian. Diam sebentar dan lihatkan. Su Yang menggelengkan kepalanya sebelum kembali ke kolam surgawi yang sekarang dipenuhi dengan obat dan tumbuhan yang dibakar. Dia kemudian mengambil botol kaca dari cincin penyimpanannya yang berisi cairan misterius dan bukannya menuangkannya ke kolam obat yang terbakar. Dia memercikannya ke pohon emas. Beberapa saat kemudian, pohon emas mengeluarkan setetes cairan kemasan, jatuh langsung ke obat-obatan yang terbakar di kolam. Saat tetesan cairan kemasan dari pohon menyentuh obat yang terbakar, hampir seolah-olah sedang diwarnai semua. Obat yang terbakar di dalam kolam dengan cepat berubah menjadi emas dalam efek riak. Apa? Tuan Siedan yang lainnya menyaksikan dengan mata lebar saat obat yang terbakar tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Setelah semua obat yang terbakar berubah menjadi emas, Su Yang mengambil sebotol cairan lagi dan menuangkannya ke dalam obat emas. Beberapa detik kemudian, obat emas mulai mencair sampai seluruh kolam surgawi terisi lagi dengan air kemasan, menyerupai apa yang terlihat dari kolam surgawi sebelum sumber dayanya mengering. Surga, kolam surgawi telah dipulihkan. Siewang berteriak keras ketika dia merasakan energi spiritual yang kuat yang dipancarkan dari air emas. Faktanya, air terasa lebih mewah dari biasanya. Ini adalah, Lord Siedan tiba-tiba mulai mendekati kolam surgawi. Begitu dia berada tepat di depannya, dia berlutut di tanah dan meraut segenggam air emas sebelum menatapnya secara intensif dalam diam. Beberapa saat kemudian, Tuan Siedan menempatkan air emas kembali ke kolam sebelum berbalik untuk melihat Su yang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu menang. Apa yang kamu inginkan dariku? Lord Siedan berbicara dengan suara kalah. Namun, meski kalah taruhan, dia tidak merasakan kepahitan. Faktanya, dia diliputi oleh kegembiraan dan kegembiraan. Dan mendengar pertanyaan Tuan Siedan senyum muncul di wajah Su yang saat dia perlahan mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah Siedan Singfang. Putrimu, aku akan mengambil singer. Su yang berbicara dengan suara tenang. Kamu, apa Tuan Siedan bisa merasakan matanya keluar dari rongganya ketika dia mendengar kata-kata Su yang. Bahkan Siedan tidak berbeda saat dia menatap Su yang dengan mata dan mulutnya selebar piring. Sementara itu, Siedan Singfang sedikit menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan kemerahan dan senyum di wajahnya. Bahkan Liu Lan Zi dan dua murid lainnya tidak dapat mempercayai telinga mereka dan berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Apa kau tidak mendengarku? Ku bilang aku akan membawa Singer bersamaku karena dia adalah salah satu hartamu yang paling berharga. Su yang mengulangi senyum di wajahnya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Siedan Singfang dan berbicara, Singer, kemarilah. Siedan Singfang menganggup dengan malu-malu sebelum berjalan untuk berdiri di sampingnya. Su yang kemudian melingkarkan lengannya di bahu Siedan Singfang sebelum melanjutkan dengan seringai di wajahnya, Singer, Ayahmu telah kalah taruhan denganku, jadi aku akan membawamu sebagai kompensasi dan kamu akan menjadi wanitaku. Dari sekarang, memalukan, Lord Siede berteriak dengan suara marah beberapa saat kemudian, menciptakan riak di Celestial Pond. Apa yang membuatmu marah? Kamu kalah taruhan dan seperti yang telah disepakati, aku akan mengambil hartamu yang paling berharga, yaitu putrimu, Singer. Atau kamu akan menarik kembali kata-katamu, ya, Su Yang menggelengkan kepalanya. Kamu, kamu, Lord Siede menunjuk ke arahnya dengan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Anda menipu saya, Anda, Su Yang, kamu bisa berhenti menggoda ayahku sekarang, Siede Singfang berkata kepadanya ketika segalanya mulai lepas kendali. Ah, apa, Tuan Siede berbalik untuk melihat Siede Singfang dengan tatapan tercengang. Dia sedang diejek, Siede Singfang kemudian berbalik untuk melihat ayahnya dan berbicara dengan ekspresi serius di wajah cantiknya. Ayah, taruhanmu dengan Su Yang tidak ada hubungannya dengan ini karena aku akan mengikuti Su Yang terlepas dari hasilnya. Kamu, ya, Lord Siede masih memegang ekspresi tercengang di wajahnya seperti ayam bodoh karena dia tidak dapat memahami situasinya. Siede Wang, di sisi lain, menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya saat dia memahami segalanya. Melihat ayahnya masih bingung tentang situasinya, Siede Singfang menghela nafas dengan suara rendah sebelum berbalik untuk melihat Su Yang. Su Yang, cium aku, katanya padanya dengan rona merah di wajahnya. Dengan senang hati, Su Yang segera mengangkat dagunya dengan tangan sebelum mencium bibirnya tepat di depan Lord Siede. Oh, saat berikutnya, mata Lord Siede berputar ke belakang kepalanya dan pingsan, dan dia jatuh ke Celestial Pond sedetik kemudian, membuat tercengang semua orang di sana dengan reaksinya yang berlebihan. Fa Ayah, Siede Singfang berteriak dengan suara terkejut sebelum dia dengan cepat menyeret Lord Siede keluar dari Celestial Pond sehingga dia tidak tenggelam, yang pasti akan menjadi salah satu kematian paling konyol yang pernah ada dalam sejarah untuk seorang kultifator di alam roh surgawi. Jika dia tidak bisa menangani ciuman kecil di bibir, siapa yang tahu bagaimana dia akan bereaksi begitu dia mengetahui tentang itu. Su Yang menggelengkan kepalanya pada reaksi berlebihan Lord Siede. Sienger, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk mengikutinya? Siede Wang tiba-tiba mendekati mereka dan bertanya padanya. Un, Siede Singfang menganggukkan kepalanya sebelum berbicara, saya tidak lagi memiliki keraguan atau keraguan dalam pikiran atau hati saya. Saya ingin mengikuti Su Yang kemanapun dia pergi. Siede Wang menghela nafas panjang sebelum mengangguk, aku tahu hari ini akan datang cepat atau lambat. Terlepas dari keraguanmu sebelumnya, aku tahu itu tidak akan bertahan lama dengan seseorang seperti Su Yang. Dia kemudian menatap Su Yang dan melanjutkan, selamat telah menaklukkan cucu perempuanku, Su Yang. Jika itu orang lain, aku tidak akan setenang atau mendukung ini. Namun, kamu, aku tahu kamu akan menjaganya tidak peduli kemana kalian memutuskan untuk pergi. Siede Wang kemudian menjemput Tuan Siede dan berkata, aku akan membawanya pulang sekarang dan jangan berani-berani kembali tanpa tubuh yang sehat lagi. Setelah Siede Wang meninggalkan Celestial Pond bersama Lord Siede, yang lain di sana juga mengutuskan untuk meninggalkan mereka sendirian. Semoga berhasil, Su Yang, Sing Er, Liu Lan Zi berkata kepada mereka sebelum pergi. Setelah semua orang menghilang dari Celestial Pond, meninggalkan Su Yang dan Siede Sing Fang sendirian, Su Yang berkata, ayo kita selesaikan ini, oke. Siede Sing Fang mengangguk, kami akan menggunakan kolam surgawi sebagai tempat mandi Anda, karena itu akan meningkatkan efek racun dan meningkatkan kemungkinan penyembuhan tubuh Anda, kata Su Yang. Bukankah itu juga akan mempengaruhi kolam surgawi itu sendiri? Jika kita mencemari dengan racun, Siede Sing Fang mengungkapkan kekhawatirannya, kamu tidak perlu khawatir mencemari kolam surgawi dengan racun, Sienger, karena kolam surgawi yang asli adalah pohon ini di sini, dan selama kita tidak memasukkannya ke dalam akarnya, itu akan menjadi baiklah. Aku sudah membuat formasi di sekitar pohon untuk melindunginya dari racun nanti, Su Yang menjelaskan padanya, menghilangkan kekhawatirannya. Su Yang kemudian mengambil selusin pil dan sekitar tujuh botol berisi cairan yang tidak diketahui, menempatkannya tepat di depan Celestial Pond. Apakah itu, Siede Sing Fang bisa merasakan racun yang berasal dari barang-barang ini bahkan tanpa menyentuhnya, merasa seolah-olah dia telah kembali ke hutan terbengkalai. Ya, ini adalah bahan-bahan yang dikumpulkan untuk kesempatan ini. Setiap orang dari ini bisa langsung membunuh bahkan penggarap rilem roh berdaulat sebelum mereka bisa membuka mulut dan berteriak. Siede Sing Fang mulai berkeringat setelah mendengar kata-katanya. Meskipun memiliki tubuh seribu racun dan kebal terhadap hampir semua racun yang ada, mandi dengan racun yang begitu kuat masih menyebabkan jiwanya bergetar. Melihat bagaimana Siede Sing Fang berusaha untuk tetap tenang dan menyembunyikan kegugupannya, Su Yang terkeke dan berkata, jangan khawatir, tidak ada dari racun ini yang akan mempengaruhi Anda. Jika Anda masih memiliki tubuh seratus racun maka mungkin Anda harus khawatir, tapi saat ini Anda bisa makan ini dan masih baik-baik saja. Dan dia melanjutkan, Momo ngomong, aku akan melemparkan ini ke dalam Celestial Pond satu persatu dan kamu akan mandi di dalamnya setidaknya sepuluh jam setiap kali. Ini akan memakan waktu beberapa hari, jadi kamu harus merasa nyaman mungkin. Siede Sing Fang memahami arti dibalik kata-katanya dan mulai melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh ramping dan kulit seperti peri. Oh, kamu juga bisa melepas jimat itu. Su yang menunjuk ke area di antara kedua kakinya. Siede Sing Fang menganggup dan mengupas jimat dari celahnya dan Yang Ki segera mulai mengalir keluar seperti air terjun. Ada begitu banyak, Siede Sing Fang berpikir dalam hati saat Yang Ki menetes ke lantai, menciptakan genangan kecil di bawahnya. Hem, Siede Sing Fang tiba-tiba menyadari sesuatu dan dia berbalik untuk melihat Su Yang dengan mata lebar. Apakah, apakah ini berarti saya sudah mendengar pertanyaannya, Su Yang menganggup dengan senyum hangat di wajahnya, ya, sel telurmu harus dibuahi sekarang. Senyum cerah muncul di wajah Siede Sing Fang dan dia memeluknya tanpa terkendali. Terima kasih, Su Yang, katanya dengan suara bersemangat. Aku juga, Sienger, aku bersyukur kamu memilihku, kata Su Yang. Beberapa waktu kemudian, Su Yang melemparkan salah satu pil racun ke dalam celestial pon, langsung mengubah cairan emas menjadi warna keabu-abuan. Silakan dan mulailah berkultivasi di dalam. Saya akan memberi tahu Anda kapan Anda bisa berhenti sehingga Anda dapat fokus pada kultivasi, kata Su Yang padanya sesudahnya. Baik, Sien Sing Fang mencelupkan jari kakinya ke air sebelum melangkah ke kolam surgawi dan menenggelamkan dirinya ke dalam air beracun. Setelah Sien Sing Fang menutup matanya, Su Yang juga duduk dan mulai mengawasinya seperti roh penjaga. Sementara itu, kembali ke rumah keluarga Sien, Lord Sien akhirnya bangun. Apa yang terjadi? Di mana saya? Lord Sien bergumam dengan suara bingung saat dia membuka matanya. Anda kembali ke kamar Anda, anakku. Sien Wang, yang sedang duduk tidak jauh, berkata padanya, Ayah, Ah, Singer, Lord Sien dengan cepat mengingat apa yang terjadi di Celestial Pond dan berkata, B katakan padaku itu mimpi. Bahwa putriku tidak mencium Su Yang tepat di depan mataku. Mendengar kata-katanya, Sien Wang tersenyum dan berkata, kamu seharusnya sudah lama tahu tentang perasaan Singer terhadap Su Yang jadi mengapa kamu bertindak begitu terkejut sekarang. Menyerah dan membiarkan Su Yang memilikinya, kamu tidak akan pernah menang melawan dia, bagaimanapun juga. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Tuan Sien mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Sien Wang, tetapi dia tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata seperti itu, karena dia tidak dapat menyangkal kata-kata Sien Wang. Singer, bagaimana kabarnya, bagaimana dengan kondisinya, Lord Sien akhirnya berbicara setelah beberapa menit duduk diam di tempat tidurnya dengan ekspresi bingung. Su Yang seharusnya merawatnya sekarang, kita hanya bisa menunggu di sini sementara mereka melakukan tugas mereka. Sien Wang berkata, Tuan Sien kembali diam selama beberapa menit sebelum dia berkata, Su Yang, apa menurutmu dia akan tinggal di sini dan menggantikanku di masa depan jika aku memintanya? Bagaimana menurut Anda, Sien Wang menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, kurasa kita berdua tahu jawaban dari pertanyaan itu. Ha, Lord Sien menghela nafas, dan dia berbalik untuk melihat ke langit-langit. Sepertinya aku harus mencari ahli waris lain. Namun, untuk melakukan itu, aku harus mencari istri lain. Lord Sien, menghela nafas lagi sesudahnya. Itu sebabnya aku menyuruhmu mencari pasangan lain ketika istrimu sebelumnya meninggal dalam kecelakaan itu, karena hal seperti ini bisa terjadi. Sien Wang menggelengkan kepalanya, tapi kamu juga hanya punya satu anak. Aku, Lord Sien lalu berkata, Yah, aku tidak punya anak perempuan, juga tidak ada orang seperti Su yang berkeliaran selama generasiku. Sien Wang mengangkat bahu, dia tidak bisa membayangkan harus berurusan dengan Su yang ketika dia masih duduk di atas tahta. Terserah, Lord Sien menggelengkan kepalanya sebelum turun dari tempat tidur. Kemana kamu pergi sekarang, saya akan mencari pasangan lain, kata Lord Sien. Sekarang, Sien Wang menatapnya dengan alis terangkat, dan dia melanjutkan dengan Su yang masih di sini. Jika aku jadi kamu, aku akan menunggu sampai dia meninggalkan dunia ini sebelum kamu membawa wanita lain ke rumah ini. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi dengan Su yang sini? Tuan Sien hampir tersandung di udara kosong setelah mendengar kata-kata Sien Wang. Namun, setelah merenungkan kata-kata Sien Wang, Tuan Sien menemukan kata-kata Sien Wang cukup logis dan memutuskan bahwa akan lebih aman menunggu sampai Su yang meninggalkan dunia ini. Sementara itu, di kolam surgawi, Su yang melemparkan pil racun kedua ke dalam air, menyebabkan air keabu-abuan menjadi lebih gelap dan lebih suram. Sekitar 10 jam kemudian, Su yang melemparkan pil racun lain ke dalam air. Ia melanjutkan tindakan ini hingga semua pil racun dibuang ke dalam air. Setelah semua pil masuk ke dalam air, Su yang mulai menuangkan botol-botol cairan ke dalam celestial pon, mengubah air yang sudah hitam menjadi lebih gelap sampai menyerupai langit malam. Sementara itu, Sien Sing Fang bisa merasakan tubuhnya semakin memanas seiring waktu berlalu sampai dia merasa tidak ada bedanya dengan mandi air panas tanpa air bersih dan uap. Jika Anda merasakan sensasi itu berarti pengobatannya berhasil. Ini mungkin sedikit sakit tetapi Anda harus menahannya, kata Su yang kepadanya setelah menyadari bahwa dia sedang berjuang. Sien Sing Fang mengangguk dengan mata tertutup. Beberapa jam kemudian, Su yang menuangkan botol cairan terakhir ke dalam celestial pon. Begitu cairan ini menyentuh air yang hitam pekat, seolah-olah keajaiban telah terjadi, air hitam itu langsung menghilang, menjadi hampir transparan. Su yang melihat tubuh indah Sien Sing Fang melalui air transparan, namun tidak ada sedikitpun dalam tatapannya. Beberapa menit kemudian, darah mulai merembes ke seluruh tubuh Sien Sing Fang, sekarat darah merah transparan. Setelah kolam surgawi berubah menjadi berdarah sepenuhnya, air mulai mendidih, menyebabkan tubuh Sien Sing Fang berkeringat seperti orang gila. Melihat ini, Su yang mengambil ramuan medis dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke dalam air mendidih, dengan cepat menenangkannya dalam beberapa detik. Beberapa jam kemudian, Su yang berbicara dengan lantang, Sien Sing Fang, kamu bisa berhenti berkultivasi sekarang. Sien Sing Fang membuka matanya setelah mendengar suaranya, dan dia menoleh untuk menatapnya, apakah saya? Su yang mengangguk dan berkata, ya, semua racun di dalam darahmu telah dikeluarkan dari tubuhmu. Lihatlah sekelilingmu, pada saat inilah Sien Sing Fang menyadari bahwa dia terendam air berdarah. Melihat ini, Sien Sing Fang dengan cepat meninggalkan celesti Alpon. Su yang memberinya handuk bersih dan berkata, jangan pakai pakaianmu dulu. Baik, Sien Sing Fang mengangguk saat dia mengeringkan tubuhnya, bertanya-tanya apa lagi yang perlu dilakukan. Su yang kemudian melambaikan lengan bajunya, mengelilingi celesti Alpon dengan Alchemy Flames. Beberapa menit kemudian, semua air di celesti Alpon menguap karena panas hebat yang berasal dari api. Alkimia, setelah kolam surgawi kosong lagi, Su yang mengambil beberapa tumbuhan dan melemparkannya ke kolam surga sebelum membakarnya sampai hitam. Ini, Sien Sing Fang segera menyadari apa yang Su yang coba lakukan setelah menyaksikan proses yang sudah biasa. Kamu akan memulihkan kolam surgawi lagi. Benar, dan untuk merayakan kesembuhanmu, kita akan bersenang-senang di dalamnya. Su yang menanggapi dengan senyum tenang di wajahnya. Bersenang-senanglah, di celesti Alpon. Mata Sien Sing Fang membelalak karena terkejut setelah mendengar kata-katanya. Kamu tidak mau? Su yang bertanya padanya sambil terus memulihkan celesti Alpon. A aku lakukan, katanya dengan cepat. Su yang kemudian berkata, setelah kita bersenang-senang sendirian, saya akan memanggil yang lain. Yang lain, aku mengerti. Sien Sing Fang menganggup dengan ekspresi tegas di wajahnya, karena dia telah menerima fakta bahwa dia tidak akan selalu sendirian dengannya dan bahwa wajar jika satu pria dengan banyak pasangan memiliki banyak orang di ranjang yang sama sekaligus. Melihat ini, Su yang tersenyum. Beberapa menit kemudian, setelah kolam surgawi dipulihkan untuk kedua kalinya, Su yang melepas pakaiannya, dan dia mengambil Sien Sing Fang seperti seorang putri sebelum memasuki air emas. Tak lama setelah memasuki kolam surgawi, Su yang memasukkan tongkatnya ke dalam gua Sien Sing Fang dan mulai menumbuknya di air, menciptakan riak seperti gelombang di kolam surgawi. Aoh gelombang, Aan gelombang, Aoh gelombang, Sien Sing Fang mengerang penuh semangat saat jari Su yang dengan kuat melingkari lengan rampingnya dan mengukul-mukul tubuh penuh dari belakang. Keduanya telah berkultivasi selama berjam-jam sekarang, karena Su yang berkultivasi dengan Sien Sing Fang tanpa menggunakan teknik kultivasi ganda, memungkinkannya untuk menahannya lebih lama. Setelah beberapa menit, Su yang melepaskan Yang Ki ke dalam lubangnya untuk kesekian kalinya, dan kelebihan Yang Ki mengalir ke kolam surgawi. Ha, 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 aku butuh istirahat, Su yang kata Sien Sing Fang sesudahnya. Baik, Su yang mengangguk dan Sien Sing Fang duduk di Celestial Pond sesaat kemudian seperti sedang mandi santai. Kamu bisa memanggil yang lain kesini jika kamu mau, Sien Sing Fang tiba-tiba berkata. Su yang lalu berkata, lihat ini, dia menutup matanya dan tetap diam selama beberapa detik berikutnya. Sementara itu, di dalam kamar mereka di rumah keluarga Sien, Wu Jing Jing, Zhu Mengi, dan Lian Li tiba-tiba bisa merasakan segel keluarga mereka memanas, hampir seolah-olah memanggil mereka. Ini, Su yang, mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum berbalik untuk melihat ke arah kolam surgawi. Saya pikir Su yang memanggil kita melalui segel keluarga, kata Wu Jing Jing. Saya juga mendapatkan perasaan itu. Zhu Mengi setuju, Mari kita pergi ke Celestial Pond dan lihat apakah itu masalahnya. Kata Lian Li. Beberapa saat kemudian, mereka semua terbang menuju Celestial Pond. Su yang, perasaan apa yang datang dari segel keluarga itu? Apakah kamu memanggil kami? Wu Jing Jing bertanya padanya setelah mereka memasuki portal ke Celestial Pond. Ya, saya memanggil kalian semua ke sini agar kita bisa berkultivasi bersama. Su yang menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. Untuk membudidayakan, mereka berbalik untuk melihat Xie Xing Fang yang sedang duduk di Celestial Pond dengan ekspresi lelah namun puas di wajahnya. Kamu tidak harus melakukannya jika kamu tidak mau, kata Su yang kepada mereka. Omong kosong, aku tidak akan pernah menolak untuk berkultivasi denganmu. Su Mengi berkata, dan kemudian dia melanjutkan, Namun, siapa yang akan merawat bayi-bayi itu sementara kita berkultivasi? Mendengar pertanyaannya, Su yang menjentikan jarinya, langsung menciptakan formasi berbentuk. Persegi hitam besar tidak jauh dari Celestial Pond. Kamu bisa meninggalkan mereka di dalam, mereka akan tidur sepanjang semuanya. Su yang berkata sambil tersenyum. Wu Jingjing dan Su Mengi berjalan ke dalam formasi sesaat kemudian yang seluas ruangan kecil, dan rasanya seolah-olah mereka tiba-tiba memasuki kehampaan, tetapi mereka dikelilingi oleh bintang-bintang yang berkedip-kedip, hampir seperti mereka benar-benar di bintang langit. Tempat apa ini? Aku mengantuk hanya karena berdiri di sini, Wu Jingjing bertanya saat dia tiba-tiba mulai menguap. Ini adalah formasi yang secara alami membuat orang tertidur, latar belakangnya hanya ada untuk membuatnya terlihat cantik. Saya menggunakannya untuk menidurkan anak-anak setiap kali saya berkultivasi dengan ibu mereka sehingga kita tidak akan diganggu. Su yang dengan santai kata, seperti yang diharapkan darimu, Su yang memiliki sesuatu seperti ini di lengan bajunya, kata Zu Mengi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kami masih membutuhkan tempat tidur untuk sebelum Wu Jingjing bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Su yang melambaikan lengan bajunya, mengirim kasur ke arahnya. Petik 2. Petik 2. Wu Jingjing tidak bisa berkata-kata. Dia tidak berpikir dia akan siap ini. Beberapa saat setelah meletakkan Wu Min dan Zu Jiayi di kasur empuk di samping satu sama lain, ibu mereka menyaksikan mereka tertidur dalam sekejap. Wow, betapa teknik yang luar biasa ini, mungkin aku harus mempelajarinya sendiri saat aku butuh istirahat, kata Wu Jingjing. Berapa lama mereka akan tidur? Su Mengi bertanya. Formasi tidak memaksa mereka tertidur, jadi mereka akan bangun secara normal setiap kali itu terjadi, kata Su Yang. Kalau begitu kita harus cepat dan berkultivasi sebelum mereka bangun, kata Zu Mengi saat dia dengan cepat melepas pakaiannya dan memasuki kolam surgawi. Wu Jingjing dan Lian Li tersenyum dan juga bergabung dengan mereka beberapa saat kemudian. Setelah kolam surgawi dipenuhi dengan empat dewi surgawi yang bahkan dapat menggulingkan seluruh kerajaan dengan kecantikannya sendiri, Su Yang mulai menyenangkan mereka semua sekaligus. Air di kolam surgawi berceceran di mana-mana saat mereka berkultivasi dan dengan sangat cepat Yin Ki Wanita dan Yang Ki dari Su Yang akan menyatu dengan air emas di kolam surgawi menciptakan cairan unik yang akan meningkatkan basis kultivasi mereka secara signifikan. Su Yang terus berkultivasi dengan keindahan tanpa jeda selama hampir satu hari sampai bayi-bayi itu bangun dan mulai menangis untuk ibu mereka. Ketika itu terjadi, para ibu meninggalkan kolam surgawi untuk merawat putri mereka tetapi Lian Li dan Xie Xing Fang tetap tinggal di kolam surgawi dan terus berkultivasi bersama Su Yang. Meskipun itu adalah perasaan canggung pada awalnya untuk kedua putri yang belum pernah berkultivasi dalam kelompok sebelumnya setelah berada di sekitar satu sama lain dan mendengarkan satu sama lain mengerang selama beberapa waktu mereka akhirnya terbiasa. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah kamu menikmatinya? Jika tidak, tidak apa-apa juga karena aku akan memastikan kita hanya akan melakukannya secara pribadi di masa depan. Su Yang bertanya pada kedua putri itu saat mereka duduk di sampingnya dengan lengan melingkari bahu mereka. Itu benar-benar pengalaman yang unik. Aku menyukainya. Lian Li berkata sambil menyandarkan kepalanya di pundaknya. Si E Sing Fang berbicara sesudahnya meskipun aku tidak menyukainya dan aku tidak keberatan melakukannya sesekali aku masih lebih suka memilikimu untuk diriku sendiri. Su Yang menganggup dan berkata saya mengerti saya akan mengingatnya. Ngomong-ngomong karena aku dengan paksa memulihkan Celestial Pond itu tidak akan bertahan tujuh hari seperti sebelumnya dan kita memiliki paling banyak. Beberapa jam lagi sebelum mengering lagi Lian Li menganggup dan berkata kalau begitu mari kita lanjutkan untuk beberapa jam lagi. Saya suka ide itu Su Yang terkekeh dan mereka kembali berkultivasi. Setelah kolam surgawi hampir mengering Su Yang dan para wanita menghentikan budidaya mereka dan meninggalkan kolam. Apakah kita siap meninggalkan tempat ini? Wu Jingjing bertanya kepada mereka setelah melihat mereka meninggalkan Celestial Pond. Ya, biarkan aku membersihkan tempat ini sedikit. Su Yang berkata sambil melambaikan lengan bajunya mengumpulkan air kotor ke dalam cincin penyimpanan kosong. Setelah itu, mereka berjalan melewati portal dan meninggalkan Celestial Pond. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke rumah keluarga Xie, apakah kamu akan kembali ke sekte bunga yang mendalam sekarang? Xie Wang bertanya padanya, Benar, sekarang Singer sudah sembuh, kamu tidak lagi membutuhkan aku di sini. Su Yang mengangguk. Xie Wang kemudian menatap Xie Singfang dan bertanya padanya, Bagaimana denganmu, Singer? Sekarang kamu mengikuti Su Yang, apakah kamu akan tinggal di sekte bunga yang mendalam bersamanya? Namun, Xie Singfang menggelengkan kepalanya dan berkata, Karena saya akan mengikuti Su Yang di masa depan ke suatu tempat yang jauh, saya ingin menghabiskan sisa waktu saya di dunia ini dengan Anda dan ayah. Apakah Anda keberatan, Su Yang? Kenapa harus aku? Jika kamu pernah merasa kesepian, kirim saja aku pesan menggunakan jimat pesan dan aku akan segera datang ke sini untuk menemanimu, katanya dengan senyum di wajahnya. Petik 2, Petik 2, Xie Wang menatap mereka dengan mata lebar. Apa kalian berdua sudah? Dia bertanya dengan suara gemetar, namun entah bagaimana dia sudah tahu jawabannya bahkan sebelum mereka menjawab. Saya sudah, kakek, Xie Singfang mengungkapkan Wahyu yang mengejutkan ini padanya. E.P., Xie Wang jatuh ke pantatnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tampak seolah-olah dia baru saja melihat hantu leluhurnya. Wow, cepat sekali, Zhu Mengi bergumam setelah mendengar itu. Sepertinya Anda akan memiliki saudara lain dalam waktu dekat. Wu Min, Wu Jingjing terkekeh. Sebenarnya aku juga, Lian Li tiba-tiba mengungkapkannya kepada mereka. Kakamu juga, Zhu Mengi menatapnya dengan mata lebar. Kapan itu terjadi? Wu Jingjing bertanya padanya dengan wajah linglung. Dalam perjalanan ke sini dari benua tengah suci, jawab Lian Li dengan senyum malu-malu. Wow, pada tingkat ini, siapa yang tahu berapa banyak anak yang akan ada di keluarga saat kita meninggalkan dunia ini dan menuju surga-surgawi, kata Zhu Mengi. Semakin banyak semakin meriah, Wu Jingjing terkikik. Beberapa saat kemudian, Xie Wang menjadi tenang dan berdiri kembali. Kemudian dia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, Selamat, Singer, Su Yang. Saya tidak sabar untuk melihat anak itu dan menjadi kakek buyut. Terima kasih, kakek, Momo-ngomong, di mana ayahku? Xie Singfang akhirnya menyadari ketidakhadirannya. Oh, dia sedang berurusan dengan beberapa hal sekarang. Kami berencana untuk mengumumkan aliansi keluarga Xie dengan sekte bunga yang mendalam, belum lagi pertemuan yang diminta oleh Su Yang, kata Xie Wang. Momo-ngomong, haruskah kita juga mengumumkan bahwa kamu dan Su Yang sekarang bersama? Dengan cara ini, kita akan berhenti menerima lamaran dari keluarga lain. Xie Singfang berpaling untuk melihat Su Yang dan bertanya, bagaimana menurutmu, Su Yang? Aku akan membiarkanmu memutuskan, katanya dengan senyum di wajahnya. Xie Singfang merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya, saya ingin itu diumumkan. Namun, saya ingin menjadi orang yang mengumumkannya. Dan kemudian dia melanjutkan, Su Yang, bisakah kamu berada di sana bersamaku selama pengumuman? Tentu, kapan Anda ingin membuat pengumuman? Su Yang bertanya, aku akan melakukannya selama pertemuanmu jika kamu tidak keberatan, karena semua orang sudah berkumpul di sana. Kedengarannya bagus, Su Yang mengangguk. Ngomong-ngomong, Singer, mari kita merahasiakan hal tentang kamu dari putraku untuk saat ini, Xie Wang tiba-tiba berkata. Mengapa? Xie Singfang memiringkan kepalanya. Yah, dia sudah memiliki cukup banyak hal yang ada di pikirannya saat ini. Aku tidak ingin membebani dia lebih banyak lagi dengan berita seperti itu untuk saat ini, kata Xie Wang. Lalu kapan kita harus memberi tahu dia? Xie Singfang memiringkan kepalanya. Kami tidak, dia akhirnya akan tahu begitu perutmu mulai meledak. Hahaha. Xie Wang tertawa terbahak-bahak. Su Yang hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, karena ini bukan urusannya. Pokoknya, aku akan kembali ke sekte bunga yang mendalam sekarang, kata Su Yang. Oke, sampai jumpa lagi, Su Yang. Xie Singfang memeluk dan menciumnya dengan penuh gairah sebelum melepaskannya. Beberapa waktu kemudian, Su Yang mengumpulkan semua orang dari sekte bunga yang mendalam dan benua tengah suci sebelum menaiki kapal terbang besar dan terbang kembali ke sekte bunga yang mendalam. Sementara itu, berita tentang keluarga Xie dan sekte bunga mendalam yang membentuk aliansi mulai menyebar ke seluruh benua seperti api, mengejutkan semua orang yang mendengar berita yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Apa keluarga Xie membentuk aliansi dengan sekte bunga mendalam? Apa artinya ini? Di mana sekte bunga mendalam dalam hal status mereka dalam keseimbangan kekuatan? Apa yang akan terjadi pada sekte elit mulai sekarang? Berapa banyak kekuatan yang dimiliki sekte bunga mendalam sekarang dibandingkan dengan sekte dan keluarga lain? Hampir semua orang mempertanyakan situasinya, karena mereka belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Namun, keluarga Xie tidak hanya mengumumkan aliansi mereka dengan sekte bunga yang mendalam tetapi mereka juga telah mengumumkan pertemuan untuk hampir semua sekte dan keluarga di benua timur. Itu adalah pertemuan besar yang hanya terjadi sekali setiap abad. Adapun tujuan pertemuan ini, keluarga Xie tidak mengatakan dan hanya menyebutkan bahwa itu sangat penting. Dan meskipun tidak wajib untuk hadir, tidak ada yang berani melewatkan pemanggilan oleh keluarga Xie terlepas dari pentingnya. Setelah kembali ke sekte bunga yang mendalam, Su Yang berkata kepada Liu Lanzi dan murid lainnya yang berpartisipasi di kolam surgawi, saya tahu apa yang terjadi di kolam surgawi mengecilkan hati, tetapi saya memiliki sesuatu yang harus menggantikannya. Liu Lanzi dan dua murid lainnya memandang Su Yang dengan antisipasi, apa yang mungkin lebih baik daripada kolam surgawi yang meningkatkan basis budidaya mereka secara signifikan. Su Yang kemudian mengambil dua teknik kultivasi dan menyerahkannya kepada dua murid, murid Ji dan murid Chen. Ini adalah teknik budidaya tingkat imortal. Meskipun kolam surgawi dapat mempengaruhi kecepatan kultivasi Anda, itu hanya sementara. Namun, dengan teknik budidaya ini, efeknya akan permanen. Murid Ji dan murid Chen menerima teknik kultivasi mereka dengan tangan gemetar, ekspresi mereka kosong dan tampak linglung. Terima kasih, Master Sekte. Mereka membungkuk padanya dalam-dalam. Begitu murid-murid pergi, Su Yang berbalik untuk melihat Liu Lan Zi dan bertanya padanya, apa yang kamu inginkan? Anda tidak memiliki apapun yang disiapkan untuk saya. Liu Lan Zi mengangkat alisnya. Hahaha, siapa yang tahu? Senyuman misterius muncul di wajah Su Yang. Dia kemudian merogoh jubahnya dan mengambil sebuah gulungan. Ini, Su Yang mengulurkan tangannya dan menawarkannya padanya. Apa ini? Liu Lan Zi menerima gulungan itu sebelum membukanya untuk membacanya. Saat Liu Lan Zi membaca kalimat pertama, Su Yang berbicara, itu adalah teknik kultivasi tingkat divine. Ini di atas teknik tingkat immortal. Eh, Liu Lan Zi segera berhenti membaca gulungan itu dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya dengan wajah terkejut, matanya berkedip bingung. Bahkan wanita lain di sana menoleh untuk menatapnya dengan mata lebar. Teknik kultivasi tingkat dewa, teknik kultivasi yang begitu kuat belum ada di dunia ini, bahkan benua tengah suci tidak memilikinya. Teknik kultivasi tingkat de-define, katamu. Dan kamu memberikan ini padaku. Liu Lan Zi bertanya dengan suara bingung. Itu benar, Anda adalah master sekte dari sekte bunga mendalam yang akan menjadi sekte nomor satu di dunia ini dalam waktu dekat. Itu wajar bagi seseorang yang setinggi Anda untuk memiliki sesuatu yang istimewa seperti teknik budidaya tingkat de-fine. Su yang berkata padanya dengan senyum di wajahnya. Petik dua, petik dua, Liu Lan Zi tidak bisa berkata-kata. Dan setelah sekian lama hening, air mata mulai mengalir dari matanya, air mata kebahagiaan. Hei, hei, aku tidak memberimu teknik kelas de-fine sehingga aku bisa melihatmu menangis, kata Su yang padanya dengan senyuman di wajahnya. Maaf, aku hanya tidak tahu bagaimana lagi harus mengungkapkan perasaanku. Liu Lan Zi berkata dengan suara gemetar. Tersenyumlah dan ucapkan terima kasih, hanya itu yang perlu Anda lakukan. Liu Lan Zi mengangguk sebelum menyeka air matanya dan berbicara dengan senyum indah di wajahnya. Terima kasih, Su yang. Begitu Liu Lan Zi kembali ke pavilion Yin Yang dan kembali ke kamarnya sendiri, Su yang menoleh untuk melihat tiga wanita cantik yang berdiri di belakangnya dengan tatapan iri. Su yang terkekeh ketika melihat ini dan dia berkata kepada mereka, tidak perlu iri. Begitu kita kembali ke surga-surgawi, saya akan memberikan semua teknik kultivasi dan teknik bela diri yang jauh melebihi pemahaman Anda saat ini. Betulkah? Mata Zu mengi bersinar karena kegembiraan. Ya, saya akan memberikan teknik kultivasi kepada Anda sekarang, tetapi itu tidak akan ada gunanya bagi Anda dengan ki mendalam berkualitas rendah di dunia ini. Ngomong-ngomong, saya sekarang akan mengajak Anda berkeliling di sekitar tempat ini sebelum memperkenalkan Anda kepada yang lain di keluarga yang saat ini ada di tempat ini, kata Su yang. Ketiga wanita itu mengangguk, dan mereka melanjutkan mengikuti Su yang di sekitar sekte. Tentu saja, para murid di sekte itu sangat tercengang ketika mereka melihat tiga wanita cantik tak tertandingi mengikuti Su yang, karena mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu cantik sebelumnya, apalagi tiga sekaligus di tempat yang sama. Namun, karena dua dari wanita cantik ini sedang menggendong bayi, para murid juga sangat bingung siapa mereka karena mereka tidak berpikir seseorang seperti Su yang akan mau memiliki anak. Siapa wanita cantik yang mengikuti Master Sekte? aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Aku tidak tahu, tapi mereka luar biasa indah. Tidak mungkin orang seperti itu bukan siapa-siapa. Kamu bisa tahu hanya dari orang mendalam yang mereka pancarkan bahwa mereka semua adalah penggarap yang kuat. Astaga, aku ingin tahu di mana Master Sekte menemukan mereka dan apa yang mereka lakukan di sini, di sekte bunga yang mendalam. Yah, mengenal Master Sekte, mereka mungkin di sini untuk berkultivasi. salah satu murid berkata, menumbuhkan, meskipun mereka membawa serta bayi mereka. Saya sangat meragukannya, jangan meremehkan Master Sekte. Aku berani bertaruh bahwa dia bisa merayu bahkan seorang wanita yang saat ini sedang dengan pria lain. Karena setiap murid yang mereka lewati mengobrol satu sama lain, Su yang dan ketiga wanita cantik itu akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan berukuran sedang. Gedung apa ini? Wu Jingjing bertanya, mengapa Anda tidak menebak-nebak? Su yang berkata dengan senyum misterius di wajahnya. Hem, Wu Jingjing menyipitkan matanya ke arah bangunan itu, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Namun, sesaat kemudian, dia bisa merasakan segel keluarga di tubuhnya bereaksi terhadap tempat ini. Dan saat segel keluarga mulai memanas, pintu masuk ke gedung tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita muda yang sangat cantik melangkah keluar dari gedung. Su yang, Sun Jingjing mengangkat alisnya ketika dia melihatnya dengan tiga wajah cantik tetapi tidak dikenal berdiri di luar rumahnya. Karena segel keluarganya mulai melakukan pemanasan, dia memutuskan untuk keluar, berharap untuk melihat Su yang atau Su Li Qing karena itu adalah satu-satunya saat segel keluarganya akan bereaksi. Dan yang mengejutkannya, ada tiga peri yang sangat cantik yang tidak dikenali dengan Su yang, dan dia merasakan hubungan dengan mereka bertiga, menunjukkan bahwa mereka juga memiliki segel keluarga di suatu tempat di tubuh mereka. Namun, dua dari tiga wanita ini sedang menggendong seorang anak yang membuat Sun Jingjing segera bingung dan pertanyaan segera muncul di kepalanya. S. Su Yang, S. siapa mereka, dan mengapa aku? Sun Jingjing bertanya padanya dengan suara tercengang saat dia mendekati mereka. Su Yang tersenyum dan berkata, apapun yang kamu pikirkan, mungkin itu benar. Silakan, perkenalkan dirimu. Su Yang kemudian berkata kepada ketiga dewi. Wu Jingjing adalah yang pertama bereaksi. Dia melangkah maju dan membungkus sedikit, Halo, nama saya Wu Jingjing dan saya dari Benua Tengah Suci. Bayi dalam pelukan saya ini adalah Wu Min, dan dia adalah putri saya dengan Su Yang. Dat putri dengan Su Yang, Sun Jingjing tidak sengaja tersandung pada dirinya sendiri setelah mendengar kata-kata mengejutkan dari Wu Jingjing. Setelah dia pulih dari keterpurukan, Sun Jingjing memandang Zou Meng Yi dan berbicara dengan suara gemetar, jangan bilang dia juga. Ya, dia adalah Zou Jiayi, Su Yang dan putriku. Aku dipanggil Zou Meng Yi, dan aku juga dari Benua Tengah Suci. Zou Meng Yi memperkenalkan dirinya selanjutnya. Nama saya Lian Li, dan saya juga dari Benua Tengah Suci. Lian Li dengan cepat memperkenalkan dirinya. Astaga, Su Yang, kamu menghilang selama sebulan hanya untuk kembali dengan tiga wanita cantik dan dua anak. Kamu selalu penuh kejutan, Sun Jingjing berkata saat dia mendekati Wu Jingjing dan Zou Meng Yi untuk melihat lebih dekat pada bayi-bayi itu. Apakah mereka benar-benar anak-anakmu, Su Yang? Jika kau memberitahuku bahwa ini adalah lelucon sekarang, aku berjanji tidak akan marah. Sun Jingjing menatapnya, jelas ragu apakah kedua bayi yang lucu ini benar-benar anaknya. Bagaimanapun juga, anak-anak membutuhkan waktu untuk membuat sesuatu yang tidak dapat dia capai setelah pergi selama sebulan. kecuali dia mengiwanita-wanita ini lebih dari setahun yang lalu, mustahil baginya untuk menjadi ayah bagi kedua anak ini. Selain itu, dia hanya berada di antara alam roh yang mendalam dan alam roh sejati setahun yang lalu. Bagaimana dia berhasil merayu penggarap yang tampak kuat ini dengan basis kultivasi yang tidak signifikan? Akan menjadi keajaiban jika mereka memperhatikan dia, apalagi berkultivasi dengannya. Su Yang tersenyum dan berkata, mari kita bicara di dalam. Saya akan menceritakan semua yang terjadi, tapi itu akan menjadi cerita yang panjang. Oke, Sun Jingjing mengangguk. Begitu mereka masuk ke dalam rumahnya dan duduk, Su Yang mulai teringat bagaimana dia bertemu wanita-wanita ini dari benua tengah suci dan ketika dia mengi mereka ke Sun Jingjing. Beberapa jam kemudian, setelah Sun Jingjing mendengar cerita mereka dan latar belakang masing-masing, dia menghela nafas dengan keras, seorang anak bersamamu. Aku khawatir aku masih terlalu muda untuk memiliki anak secara mental dan fisik. Kemudian dia melihat ke Wu Jingjing dan berkata, meskipun, untuk berpikir kita memiliki nama yang sama, sungguh kebetulan, ya. Ya, saya masih terkejut bahwa Anda juga seorang Jingjing. Wu Jingjing terkekeh. Bagaimanapun, saya, Sun Jingjing melanjutkan dengan memperkenalkan dirinya dan latar belakangnya sendiri. Setelah ketiga gadis itu mengobrol dengan Sun Jingjing selama satu jam lagi dan membiasakan diri satu sama lain, mereka meninggalkan rumahnya dan mengikuti Su yang ke tempat lain, balai pengobatan. Betapa wanita muda yang energi itu, aku tahu mengapa kamu memilih seseorang seperti dia untuk berada dalam keluarga, kata Zhu Mengi setelah mereka pergi, saat dia menemukan beberapa kesamaan antara Sun Jingjing dan dirinya sendiri selama percakapan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di balai pengobatan. Apa yang kita punya di sini? Toko obat. Zhu Mengi segera mencium aroma obat dan tumbuhan di dalamnya. Ini balai pengobatan. Murid-murid datang ke sini untuk dirawat ketika mereka terluka atau apapun. Su yang memberi mereka penjelasan singkat sebelum masuk ke gedung. Su yang, murid-murid di dalam segera menyadari kehadirannya, tetapi perhatian mereka dengan cepat diambil oleh tiga keindahan tak tertandingi yang mengikuti di belakangnya, karena kehadiran mereka terlalu berlebihan bagi murid-murid muda ini yang bahkan tidak berada di alam roh bumi. Saya di sini untuk menemui Li Qing hari ini, kata Su yang kepada mereka sebelum dia mendekati tangga dan berjalan ke lantai dua. Li Qing, ini Su yang. Dia mengetuk pintu dan memanggilnya. Beberapa detik kemudian, Su Li Qing membuka pintu untuk membiarkan mereka masuk. Uh, ini. Su Li Qing segera tercengang oleh reaksi family sale-nya terhadap tiga wanita yang datang bersama Su Yang, terutama dua wanita yang menggendong bayi di lengan mereka. Namun, Su Yang tidak menunda pengungkapan kali ini dan memperkenalkan gadis-gadis baru secara pribadi. Semuanya, ini adalah Su Li Qing yang dulu bernama Lan Li Qing dan sebenarnya adalah rekan kultivasi pertamaku dalam hidup ini. Dan Li Qing, para wanita ini adalah dari benua tengah suci, dan seperti yang kau tahu, mereka juga telah menerima segel keluarga ku. Mulai dari kanan kita memiliki Lian Li, Zhu Mengi, dan terakhir, Wu Jingjing. Dia kemudian menunjuk kedua makhluk lucu dan berkata dengan senyum di wajahnya, keduanya adalah putriku, Wu Min dan Su Jiayi. Anakmu, Su Li Qing berdiri di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya setelah mendengar kata-katanya, merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Sesaat hening kemudian, yang mengejutkan semua orang, air mata tiba-tiba mulai mengalir di wajah Su Li Qing. Eh, apa ini? Kenapa aku menangis? Bahkan Su Li Qing sendiri terkejut saat air mata mulai jatuh. Dan setiap kali dia menyeka air matanya, semakin banyak air mata yang keluar. Aku minta maaf, Su Yang, tapi aku tidak tahu kenapa aku. Su Li Qing berkata padanya sambil terus menyeka matanya dengan lengan bajunya yang lembut. petik dua petik dua, Su Yang benar-benar tidak bisa berkata-kata untuk sekali ini, karena dia juga tidak tahu mengapa Su Li Qing tiba-tiba mulai menangis. Suasananya menjadi sangat canggung dengan sangat cepat, dan para wanita bertukar pandang satu sama lain. Kamu bisa memperkenalkan kami nanti, Su Yang. Kami akan menunggu di luar sekarang, Wu Jingjing tiba-tiba berbisik di telinganya. Baik, Su Yang mengangguk, Wu Jingjing dan yang lainnya kemudian meninggalkan ruangan sebelum menutup pintu, meninggalkan Su Yang dan Su Li Qing sendirian. Begitu Wu Jingjing dan para wanita lain meninggalkan ruangan, Su Yang mendekati Su Li Qing yang menangis dan dengan lembut meletakkan tangannya di pinggangnya, hampir seolah-olah dia takut menyakitinya. Dia kemudian perlahan menariknya ke tempat tidur sebelum duduk dan menempatkan Su Li Qing untuk duduk di pangkuannya. Ada apa? Li Qing, jika ada sesuatu yang mengganggumu, apa saja, beritahu aku dan aku akan segera menanganinya. Su Yang berbicara kepadanya dengan suara lembut, terdengar seolah-olah dia mencoba menenangkan anak yang menangis. Dan jika aku melakukan kesalahan, kamu juga bisa memberitahuku dan aku akan mendengar kata-katanya. Su Li Qing segera menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, tidak ada yang salah denganmu, Su Yang. Tidak ada sama sekali. Namun, aku benar-benar tidak tahu mengapa aku menangis. Itu mulai mengalir tanpa sadar ketika aku melihatnya. Anak-anak, putri Anda, dan saya tidak tahu mengapa. Percayalah, Su Yang, anak-anak, tentu saja, aku percaya padamu. Kenapa aku tidak percaya padamu? Su Yang berkata sambil dengan lembut membelai tangannya. Maaf telah membuatmu khawatir, Su Yang. Su Li Qing menghela nafas beberapa saat kemudian. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak apa-apa, aku hanya lega karena tidak ada yang serius, kata Su Yang. Su Li Qing mengangkat kepalanya dan menatap mata Su Yang dengan tatapan penuh gairah. Su Yang, jelas, balas menatapnya. Sesaat kemudian, wajah mereka saling mendekat dan mereka mulai berciuman dengan mesra. Setelah beberapa menit berciuman, Su Yang tiba-tiba berkata kepadanya, Li Qing, jika kamu menginginkan anak, jangan ragu untuk bertanya. Meskipun saya dulu menolak untuk memiliki anak, apapun yang terjadi, banyak hal telah berubah. Aku, anak-anak, Su Li Qing menatapnya dengan wajah linglung. Kamu sudah punya dua anak perempuan dan kamu masih menginginkan lebih. Su Li Qing tertawa pelan, sebenarnya, ada lebih dari dua. Meskipun sepertinya tidak, Lian Li dan Xie Xing Fang juga sedang mengandung anak saya sekarang. Kata Su Yang, te tunggu sebentar, Xie Xing Fang, Yang Mulia, kapan kalian berdua? Su Li Qing menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Haha, ceritanya panjang jadi aku akan memberitahumu lain kali. Jadi, saat ini kamu sudah memiliki dua anak perempuan dengan setidaknya dua lagi yang akan datang di masa depan. Ya, selamat, Su Yang, aku tidak percaya kamu hanya murid pengadilan luar belum lama ini. Su Li Qing berkata kepadanya dengan senyum yang indah. Dan kemudian dia melanjutkan, meskipun, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, mengapa Anda menginginkan begitu banyak anak? Menurut pengetahuan saya, sebagian besar penggarap ganda memilih untuk tidak memiliki anak dengan pasangan mereka, setidaknya tidak sampai larut malam. Garis, aku tahu bahwa kamu dulunya adalah seorang imortal di kehidupan sebelumnya, tetapi kamu baru berusia 18 tahun sekarang. Su Yang menunjukkan senyum pahit dan berkata, keinginan saya untuk memiliki anak mungkin karena sesuatu yang terjadi di masa lalu dengan istri pertama saya. Istri, pertama Anda, Su Li Qing mengangkat alisnya, ya, ini jauh sebelum saya menjadi penggarap ganda dan bahkan jauh sebelum saya memiliki reputasi untuk diri saya sendiri. Saya sama seperti pria muda biasa yang merindukan pasangan saat itu, dan ketika saya menemukan istri pertama saya, saya mendedikasikan segalanya padanya. Su Yang memejamkan mata untuk mengingat kembali ingatannya, wajah cantik dari istri pertamanya. Istri pertamaku, namanya Meiki, Su Meiki setelah dia mengambil nama keluargaku, dan dia menginginkan seorang anak bersamaku sejak malam pertama kami bersama. Namun, tidak peduli berapa kali kami mencoba, dia tidak bisa. Karena dia dulunya adalah seorang jenderal yang kuat yang berperang dalam. Banyak perang, mungkin ketidakmampuannya untuk disebabkan oleh cedera yang dia terima selama pertempuran, atau mungkin itu hanya karena dia dilahirkan seperti itu, kita tidak tahu. Pokoknya, meskipun Su Meiki sangat berarti bahwa kita memiliki anak, itu tidak masalah bagiku, karena satu-satunya tujuanku saat itu adalah membuatnya bahagia dengan memenuhi setiap keinginannya. Tapi sayang, tidak masalah. Apa yang kita coba, dia masih tidak bisa, bahkan sampai dia meninggal karena usia tua. petik 2 petik 2 petik 2, Su Li King tidak bisa berkata-kata, karena dia tidak berpikir dia akan memiliki cerita latar yang tragis dengan istri pertamanya. Su Yang melanjutkan beberapa waktu kemudian, ketika saya menjadi kultifator ganda, hal pertama yang saya lakukan adalah mempraktikkan teknik kultifasi ini yang memungkinkan saya memiliki kendali sempurna atas yang kisaya, yang memungkinkan saya mengis orang wanita kapanpun saya mau dengan 100% efisiensi. Tentu saja, itu tidak membantu mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk seperti istri pertama saya, jadi saya mulai berlatih ke dokteran yang memungkinkan saya untuk memperbaiki masalah itu. Namun, meskipun menghabiskan bertahun-tahun menyempurnakan kedua teknik tersebut, saya tidak pernah benar-benar mendapat kesempatan untuk menggunakan keterampilan itu, karena saya tidak pernah berniat untuk mengi pasangan saya. Tentu saja, ada banyak sekali wanita yang ingin mengandung anak saya, tetapi saya akan selalu menolak, karena saya tidak pernah tertarik dengan hal itu, apalagi saya memiliki banyak musuh di seluruh dunia, dan memiliki anak hanya akan memberi mereka lebih berkuasa atas saya. Namun, aku telah berubah. Dunia ini, kalian para gadis telah berubah pikiran. Aku ingin memulai sebuah keluarga apapun yang terjadi. Bagaimanapun, aku tidak bisa menyebut diriku pria sejati jika aku tidak dapat memenuhi keinginan pasanganku karena aku takut musuhku. Su Yang kemudian menatap mata Su Li King dan berkata, karena itu, jika kamu juga menginginkan seorang anak bersamaku, aku akan mengimu sebanyak yang kamu inginkan. Setelah menatap Su Yang dengan ekspresi bingung selama beberapa menit, Su Li King tiba-tiba berbicara dengan wajah memerah, Su Yang, aku ingin anakmu. Su Yang kemudian tersenyum dan berkata, meskipun saya akan mulai sekarang, kita tidak bisa membuat yang lain menunggu di luar terlalu lama. Mari kita lakukan ini lain kali, besok. Baik, Su Li King mengangguk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!